Pak Albert adalah seorang ex-guru matematika yang sekarang fokus ke bisnis e-commerce. Beliau juga merupakan founder dari Marketis, Akademi Belajar untuk Digital Marketing. Marketis sendiri merupakan partner resmi dari Facebook dalam mengedukasi UMKM untuk Go Digital. Nah, Pak Albert juga merupakan autor dari beberapa online course lokal dan internasional, mengajar entrepreneur dan marketer untuk melujukkan bisnis mereka dengan iklan Facebook dan Instagram. Oke, itu sedikit mengenai Pak Albert. Kemudian sebelum aku memulai webinar ini, aku juga mau kasih sedikit informasi. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi yang di-sharing oleh Pak Albert nanti, kalian bisa langsung tanya di box Q&A. Nanti pertanyaan kalian akan dijawab pada sesi Q&A. Saya, aku rekomendasiin tulis di box Q&A karena supaya chat kalian dan pertanyaan kalian tidak tergabung, jadi kita bisa lebih mudah untuk meng-sortir pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, kemudian di akhir webinar juga akan ada order price dan promo spesial untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Jadi, stay tune sampai akhir webinar ya. Mungkin itu dari aku. Untuk waktu dan tempat, aku perselakangan kepada Pak Albert. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Jadi, terima kasih invitation-nya Dewa Web. Ini tadi ada yang bilang suara saya kurang besar ya. Kalau seperti ini, sudah jelas. Sebelum saya mulai, saya mau pastikan dulu suaranya. Oke. Aman ya, oke. Jadi, kalau teman-teman lihat saya sebentar di sini, sebentar lihat ke kiri itu karena aku pakai dua layar. Jadi, layar kiri itu aku nanti untuk baca chat gitu ya sambil kan. Jadi, biar ada interaksi. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi, aku langsung ya. Aku buka slide. Oke. Oke, sebelum aku mulai, aku ingin sekedar tahu dulu. Teman-teman di sini, kira-kira yang, kebanyakan apa? Apakah sudah pernah iklan atau belum? Kalau yang sudah pernah iklan, boleh tulisin ya, udah berapa lama gitu. Berapa bulan atau berapa tahun. Jadi, biar aku ada gambaran. Aku bisa sesuaiin topiknya. Oke, kebanyakan belum. Ada yang satu tahun, dua tahun. Oke. Oke. Sudah masuk tahun ketiga. Oke. Sudah enam bulan, tapi nggak gitu ada hasil. Belum banyak dengar. Oke. Sudah, tapi nggak ada hasil. Oke. Jadi, aku lebih kurang sudah ada gambaran ya. Oke. Sekarang aku sharing screen. Share screen. Oke. Teman-teman bisa lihat screen saya ya. Chat. Kelihatan ya, oke. Nah, saya mulai. Jadi, hari ini kita mau diskusi tentang bagaimana jualan online dengan iklan Facebook dan Instagram. Oke. Jadi, nanti sesi awal ini saya presentasi. Jadi, untuk memberikan Anda konteks dan satu gambaran besar dulu. Oh, kira-kira kenapa ya kita perlu berikan di Facebook dan Instagram. Baru nanti kita sambung dengan Q&A. Jadi, feel free to ask any questions. Nanti kita akan discuss. Nah, jadi bagian ini saya bagi jadi dua. Jadi, pertama saya intro, sedikit perkenalan tentang saya dan marketis. Jadi, tujuannya sih untuk menceritakan ke teman-teman bagaimana awal saya memulai. Jadi, lebih ke teman-teman sudah punya gambaran nih. Oh, waktu mulai itu perlu punya mindset seperti apa. Apa yang membuat saya tertarik sehingga saya masuk ke digital marketing. Kemudian diikuti oleh sesi konten yaitu, mengapa Anda perlu segera menjalankan Facebook dan Instagram ads. Oke, kelebihannya apa sih Facebook dan Instagram dibandingkan dengan ikan tradisional. Ataupun dibandingkan dengan traffic organik. Seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi nama saya Albert Leonardo. Saya menjalankan e-commerce stores. Jadi, kami punya beberapa online store. Dan fokusnya itu ke market internasional. Jadi, kami sourcing barang itu dari China dan juga dari Indonesia. Kemudian, kami menjual produk, mendatangkan traffic ke website kita. Itu dengan Facebook ads dan juga Instagram ads. Dan market kami itu kebanyakan adalah di US dan juga Western Europe. Oke, dan juga ada beberapa negara Asia yang kami target. Kami juga punya bisnis lokal, offline, dan juga online. Oke, saya juga founder dari Marketis. Marketis. Jadi, marketis itu nama company saya yang bergerak di bidang digital marketing training. Oke, dan marketis itu adalah official Facebook partner. Nah, bagaimana digital marketing mengubah hidup saya? Ini saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Jadi, seperti yang tadi Tintang sudah infokan, saya adalah guru matematika. Dari SMP sudah mulai mengajar. Jadi, sudah jadi guru matematika itu selama 10 tahun lebih. Oke, dan ya, karena ada krisis ekonomi, 98 mungkin beberapa dari teman sini, yang mungkin yang masih umur 20-an, mungkin belum pernah rasain ya. Nah, tapi yang sudah 30 tahun ke atas, itu pasti pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi. Ya, seperti sekarang ini lah, kalau juga terjadi krisis ekonomi kan. Jadi, krisis itu memang berat. Dan seperti yang saya pahami juga, kondisi sekarang juga berat. Tapi, menurut saya di setiap krisis itu selalu ada potensi. Mengapa? Karena kita jadi punya waktu refleks. Sebenarnya skill apa sih yang perlu saya kuasai supaya bisa stay on the date dengan kondisi sekarang ini? Oke, nah pada saya itu juga salah satu hal memotivasi saya adalah saya harus mulai lebih proaktif untuk mencari income. Oke, karena waktu itu kan saya masih SMP. Jadi, saya harus mikirin, saya harus kumpulin duit untuk bisa kuliah nantinya. Oke, jadi saya harapkan krisis sekarang ini juga bisa, ya, kita ambil sisi positifnya itu bisa membawa kita mencoba refleks dan lihat sekarang skill apa sih yang dibutuhkan. Oke, jadi singkat cerita, selama 10 tahun lebih menjadi guru matematika. Nah, akhirnya tahun 2014 saya mulai mendengar tentang bisnis offline, bisnis online. Oke, saya mendengar cerita bahwa di online itu bisa mendapatkan ROI, return on investment, itu sampai 200%, 300%, bahkan ada sampai 3500%. Oke, artinya apa? Artinya kalau misalnya teman-teman iklan 1 juta, itu bisa dapat profit bersih 2-3 juta. Jadi, waktu itu saya mendengar tentang ini, saya tertarik sekali. Kenapa? Karena kalau di bisnis, ya, di bisnis, kalau teman-teman tahu itu profit bisa 30%, 40%, itu sudah bagus banget. Nah, sedangkan waktu itu saya baca di Facebook, kita beriklan bisa ROI-nya 200-300%. Itulah yang menyebabkan saya sangat tertarik dan mulai masuk, mencoba mendalami. Oke, nah, waktu itu saya kebetulan belajar dari online course ya, dari online course luar negeri, dalam bahasa Inggris. Jadi, waktu saya testing itu juga testingnya langsung ke luar negeri, ke US. Saya coba jual kaos, oke, saya coba jual kaos. Jadi, di US waktu itu, ada satu company yang saya ajak kerjasama, maksudnya yang bisa kita kerjasama, di mana mereka akan mencetak kaos buat kita, mereka akan bantu kita deliver ke customer. Jadi, yang kita lakuin itu cukup membuat desainnya, oke, dan juga mendatangkan traffic ke desain kita itu. Nah, cara saya mendatangkan traffic itu dengan menggunakan Facebook Ads. Oke, dan saya menanggap konsumen di Amerika. Nah, jadi, waktu itu kan saya belajar Facebook Ads ya. Waktu itu Instagram Ads masih belum ada. Nah, Facebook Ads saya dengar, itu katanya bisa target sangat-sangat spesifik. Oke, nanti saya akan tunjukin ke teman-teman ya. Ini saya jelaskan contoh dulu yang saya alami sendiri. Jadi, saya coba nih, menjual kaos pertama saya, oke. Desainnya itu mungkin teman-teman tahu, ini bela diri apa? Wing Chun ya. Oke, Iman kan. Ada yang bilang, koos slide-nya boleh dibuat fullscreen nggak? Oke, boleh. Saya tidak ingin dikit. Ini ya. Oke, jadi ini bela diri Wing Chun. Kenapa? Karena waktu itu saya memang ada latihan bela diri ini dan saya mau buktikan. Apakah benar Facebook bisa target sespesifik itu? Apakah benar Facebook bisa men-target orang yang senang dengan bela diri Wing Chun? Oke, saya penasaran waktu itu. Jadi, saya buat desain simple seperti ini untuk sedesain depan dan juga desain belakang gunakan text ya, quotes gitu kan. Nah, itu saya target nih. Nah, ternyata benar-benar bisa kejual ke target orang yang suka Wing Chun dan waktu itu kejual 11 pieces. Ya, untuk baru mulai lumayan lah ya. Maksudnya jadi semangat nih, ternyata benar-benar bisa ya. Dan profit bersih itu setelah dikurangi biaya cetak kaos, biaya iklan, dan sebagainya, dapat profit bersih 20 dolar. Nah, ini membuat saya semakin yakin, ternyata benar ya. Facebook bisa target sangat-sangat spesifik. Dan nanti saya akan tunjukin ke teman contohnya seperti apa. Oke, nah, jadi setelah kembali pertama itu, ya saya belajar ya. Selama satu tahun itu saya belajar ya, ada up and down ya, memang proses belajar. Jadi, kenapa saya mau ceritakan lower poster ini? Supaya nanti ketika teman-teman belajar, oke, kan banyak yang masih belum pernah kan. Bahkan ada yang sudah pernah juga masih belum ada hasil kan tadi. Nah, itu karena proses belajar. Jadi, itu normal. Yang penting keep learning. Jadi, selama setahun itu, saya testing, saya belajar, update terus. Sampai akhirnya setahun kemudian, tahun 2015, saya menemukan campaign yang mengubah hidup saya. Oke, tadi saya juga lihat ada teman-teman yang tahu desain ini ya. Ini desain payday. Oke, desain payday. Jadi, kalau teman-teman tahu internet itu adalah sumber informasi. Oke, zaman sekarang itu kita enggak lagi kekurangan informasi. Bahkan kelebihan informasi. Nah, jadi kenapa saya mengatakan ini? Ini artinya kita, asalkan kita proaktif, kita bisa menggunakan informasi itu untuk kita cari peluang nih. Oke, contohnya seperti apa? Ini desain apa? Kalau teman-teman tahu yang pernah belajar matematika, yang harusnya semua orang pernah belajar matematika. Teman-teman tahu ini namanya apa? Bisa diketik di chat, biar kita ada interaksi ya. Oke, ada yang tanya, slide-nya bisa fullscreen enggak? Saya bisa buat jadi fullscreen, cuma kalau fullscreen nanti saya enggak bisa zoom seperti ini. Oke, sekarang ketika saya jelasin saya mau zoom seperti ini, biar teman-teman lebih tampaknya. Kalau fullscreen nanti saya jadi enggak fleksibel. Oke. Tapi ini saya sudah buat jadi full sih. Oke ya. Nah, ini teman-teman jawab ini, pie kan? Benar, pie. Nah, jadi waktu itu saya memang mengajar matematika sudah 10 tahun, tapi saya tidak tahu ternyata di US mereka merayakan pie day namanya. Oke, pie day. Itu setahun sekali. Nah, saya tahunya dari mana? Ini juga saya tunjukin ke teman-teman ya, coba ya. Biar teman-teman punya gambaran, oh ternyata research market itu seperti ini. Nah, jadi di internet itu enak banget kita bisa cari informasi. Misalnya, waktu itu saya kan mau buat desain ya. Jadi, saya mau, saya mikir nih. Kalau saya bisa buat desain yang trending, berarti kemungkinan sales-nya itu bisa naik, bisa banyak gitu ya. Nah, saya mau cari tahu nih, trend apa yang ada di Amerika. Jadi, saya cari celebration. Kalau yang tulisannya kecil ini saya bacain ya, celebration in US gitu ya. Oke, terus saya cari di sini. Oke, ya. Coba research saja. Masuk ke Wikipedia. Nah, ini kan banyak nih celebration. Ada Mother's Day, Christmas, Independence Day, Father's Day, Halloween. Oke. Nah, terus saya baca nih kan. Saya baca, baca. Ternyata saya ketemu ada namanya pie day. Coba ya. Nah, ada namanya pie day. Jadi, saya kan penasaran nih sebagai guru mata waktu itu. Loh, apa itu pie day? Ternyata pie day dirayain. Setiap bulan, 3, tanggal 14. Jadi, setiap tahun itu dirayain. Nah, jadi saya kepikiran, oh oke. Berhubung saya guru matematika dan saya bisa relate dengan pie day. Saya mau coba nih buat desain pie day. Nah, tapi sebelum saya buat desain, saya mau research dulu lebih jauh. Beneran nggak sih ini trending tiap tahun? Caranya gimana? Nah, kalau teman-teman pernah dengar, itu ada namanya Google Trends. Google Trends. Saya masuk. Nah, saya ketik nih pie day. Oke, jadi ini ceritanya saya lagi research ya. Saya lagi research dan metode ini juga teman-teman bisa terapkan. Baik di bisnis lokal maupun di bisnis internasional. Itu bisa terapkan cara research yang sama. Oke, saya ketik pie day. Saya research. United States. Nah, ini saya coba pilih past 5 years. Oke, 5 tahun terakhir. Nah, teman-teman lihat. Setiap bulan Maret, itu ada spike. Oke, setiap tahun nih. Setiap tahun konsisten ada spike. Nah, ini terus saya coba deh cari. Ini kan tadi past 5 years ya. Saya coba dari 2004. Berarti past 16 years. Coba kita lihat. Nah, ini terbukti tiap tahun konsisten nih. Artinya apa? Kalau saya bisa buat desain tentang pie day, ya, saya harapkan itu ada sales gitu. Oke. Kebetulan waktu itu, waktu itu, adalah pie day of the century. Mengapa? Kalau teman-teman tahu, bilangan pie kan 3,14 ya. Yang kita pelajari dulu di sekolah kan. Nah, tapi sebenarnya itu ada kelanjutannya. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 3, 5, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, kenapa disebut pie day of the century? Karena, coba kita lihat angka ini. bulan 3, tanggal 14, tahun 2015. Jadi, ini pie day yang terjadi satu abad sekali. Nah, saya menemukan tren ini dan saya coba membuat desain dan akhirnya kejual 20 ribu pieces dalam 1,5 bulan. Oke. Dengan revenue sekitar 6-7 miliar rupiah. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Karena saya mau, karena campaign ini memulai up saya. Oke. Sejak ini, saya melihat mata saya terbuka, potensi online itu gede banget. Oke. Sehingga saya memutuskan untuk 100% masuk ke di sistem marketing. Nah, saya tunjukkan ini juga karena saya mau membuat teman-teman melihat bahwa ketika Anda punya produk yang bagus, dan saya yakin kita itu sebenarnya banyak produk yang bagus, termasuk di Indonesia ya, itu banyak banget produk kerajinan tangan yang orang bule sebenarnya suka, seperti kerajinan tangan dari Bali, dari Jogja, dan masih banyak tempat lainnya. Cuma problemnya, setelah kita punya produk bagus, kita tidak tahu cara jualnya. Ya kan? Nah, problem kita kebanyakan di situ. Teman-teman sudah punya produk bagus, sudah buat website yang bagus, sudah punya Instagram account yang sangat bagus, tapi selalu punya problem gimana ya, supaya lebih banyak orang tahu tentang website saya, tentang Instagram saya. Nah, itulah di sini kita mau gunakan Facebook dan Instagram ads. Jadi semua traffic di sini, semua penjualan di sini, murni dari Facebook ads. Oke? Waktu itu Instagram belum ada. Murni dari Facebook ads. Kalau tanpa Facebook ads, tidak mungkin dalam satu setengah bulan bisa save sebesar ini. Karena, kenapa saya bilang nggak mungkin? Di sini, hanya ada dua orang dalam menjalankan campaign ini. Pertama saya sendiri, yaitu saya yang design, apa? Saya yang buat campaignnya gitu ya, setting iklan dan sebagainya, dan satu orang lagi designer. Karena saya kan nggak jago design, jadi saya berikan konsepnya, designer yang buatin. Jadi cuma tim dua orang dalam satu setengah bulan bisa terjual revenue segede ini. itulah potensi yang saya ingin teman-teman lihat di sini. Oke? Jadi bagian pertama dari presentasi ini adalah tujuannya untuk inspiring teman-teman. Nah, setelah itu, kami gunakan metode yang sama. Kami terapkan ke beberapa store lainnya dan konsisten bisa terjadi. Oke? Sales. asalkan teman-teman punya produk yang bagus. Nah, jadi ini juga dalam satu bulan lebih itu revenue 126.000 USD. Oke? Sejauh ini teman-teman bisa dengar suara saya. Karena ini saya lihat, your speaker is unmuted. Dengar ya? Oke. Nah, terus, ya, setelah ada case study seperti itu, jadi waktu itu saya sudah mulai diminta untuk sharing ke beberapa komunitas seperti Tokopedia, terus diundang ke Facebook, kantor Facebook di Indonesia, diundang ke conference luar negeri. Ini conference yang setahun sekali. Dan, ya, dan setelah tahun 2015 juga kami mulai membangun marketplace. Oke? Karena teman-teman pada minta, Albert, lu training dong? Supaya teman-teman UMKM di Indonesia juga bisa go online gitu. Kenapa? karena ini juga yang kita sering lihat ya. Yang tadi saya bilang, di Bali banyak produk kita, banyak kerajinan tangan kita yang kualitinya itu sudah internasional. Banyak orang bule yang suka. Tapi, ternyata yang jual itu malah kebanyakan orang bule. Jadi, bayangin sayang banget kan. Produk kita sendiri punya indok. Tapi orang bule yang jualin. Dan itu tahu nggak mereka bisa jualin dengan harga berapa? Kalau kita ke jalan ya, kalau kita jalan-jalan ke Ubud kan. Itu kan di sepanjang jalan banyak jual kerajinan tangan. Itu aku pernah nanya nih, kalau di, ini jualnya berapa? Karena 150 ribu. Itu harga jual loh, by the way, bukan modal. Itu harga jual, 150 ribu. Terus saya cek ke website, di marketplace, luar Amerika, barang yang sama, itu mereka bisa jual 70 dolar, 80 dolar. Hampir 1 juta. Jadi, barang yang 150 ribu, mereka bisa jual 1 juta. just because they know how to drive traffic using online marketing seperti ini. Sedangkan orang Balinya nggak tahu, mereka cuma tahu cara buat. Oke, that's why ini kami juga tergerak sehingga kami membuat training seperti ini. Ini juga kami launching course kami di Facebook lah ya. Nah, ini juga beberapa testimoni. Tujuannya apa? Saya sharing ini supaya teman-teman yang baru mulai ataupun yang sudah mulai tapi masih belum ada hasil. jangan putus asa karena ini ya kebetulan ini memang testimoni dari murid saya. Tapi saya yakin banyak juga testimoni orang lain yang mereka bisa kok asalkan kita belajar dengan cara yang tepat itu bisa berhasil di online marketing. Nah, ini salah satu yang dari Gaptek itu bisa menjadi profit 30 juta per bulan dengan Facebook dan Instagram ads. Oke, ini juga ya iklannya 6 juta bisa membawa omset 400 juta. Oke, ini kan ROI yang tinggi banget ya. Oke, sedangkan kita tahu kalau kita misalnya kita mau ikuti event event di di mall gitu kan. Itu bayarnya saya pernah dengar sih itu mahal banget untuk ikuti event satu minggu itu perlu bayar puluhan juta. Oke, dan orangnya itu conclusinya ada yang pernah cerita ke saya jadi dia dari furniture dia ikut event di mall berarti kan event offline ya. Itu sebelum COVID by the way. Tahun, dua tahun lalu ya kalau nggak salah. dia ikut pameran itu dia bayar kira-kira 17 juta ya. 17 juta dan cuma kejual dua kursi. Dia kan jual produk dua kursi dan satu kursi itu harganya cuma 300-400 ribu. Bayangin, spending 17 juta cuma kejual dua kursi. Oke, kalau misalnya kita gunakan Facebook dan Instagram ads itu costnya jauh-jauh-jauh lebih murah dari itu. Oke, nanti saya tunjukin. Nah, selain kita jual produk, kita juga bisa jual jasa. Misalnya ini orang yang berhasil menjalankan Facebook ads ke wedding expo yang dia jalankan. closing banyak banget dengan budget 200 ribu. Nah, thanksko baru jalani sebelum ambil profit. Jadi, artinya pas akan kita belajar nggak putus asa, kita juga bisa mendapatkan hasil yang sama. Oke, jadi hopefully beberapa tesimoni seperti ini bisa inspire teman-teman ya. Oke, saya masukin ke kontennya. Mengapa Anda perlu menjalankan Facebook dan Instagram ads? Oke, jadi kembali lagi ke sini tadi. Jadi, bayangkan sekarang Anda, bukan bayangkan sih, mungkin sekarang Anda sudah punya toko. Oke, baik itu toko offline maupun toko online. Dan online ini kan bisa berupa website. Atau kalau Anda yang belum punya website, mungkin Anda pasang produk Anda di Instagram atau di Facebook. gitu ya. Ataupun Anda mungkin sedang berkarir atau bekerja di salah satu perusahaan online atau offline. Nah, kemudian ini ada konsumen. Nah, kebanyakan orang tidak tahu cara menantangkan konsumen ke toko kita. gitu ya. Itulah kenapa kita perlu belajar tentang Facebook ads dan Instagram ads. Supaya kita bisa memberitahu orang, kita bisa menjangkau lebih banyak orang oke, dan memberitahu mereka bahwa, eh, kita ada loh toko online kita. kita ada loh website-nya seperti ini. Oke? Nah, kalau misalnya kita tidak menjalankan iklan yang bisa kita harapkan apa? Organik kan? Contoh nih misalnya. Misalnya teman-teman mungkin ada yang pernah ya, kita buat Instagram account, kita udah foto produk kita yang bagus, gitu kan. Terus kita pasang di Instagram, kita udah susun temanya biar bagus, cakep gitu ke teman kita. Terus kita nunggu nih. Kita nunggu satu bulan, dua bulan, followers kita itu dikit banget. oke, penamanya juga dikit banget. Nah, kalau seperti itu, ya mau nunggu sampai kapan kan? Nah, itulah kenapa kita perlu menjemput. Oke, kita yang perlu proaktif menjemput, merreach orang. Itulah dengan cara Facebook dan Instagram. kalau sebelum zaman Facebook dan Instagram, kita reach orang dengan apa? Kita menjangkau orang dengan apa? Kita beriklan dengan apa? Koran kan? Ya nggak sih? Koran, terus apa? papan, papan, papan apa namanya, iklan reklamnya di jalan, di majalah, kemudian di billboard, bener, billboard, dan juga di televisi, kalau punya budget. Ya, TV, billboard, browser, bener. Nah, nanti teman-teman akan lihat, kalau cost di Facebook itu jauh lebih murah. Oke, jauh, jauh, jauh lebih murah. Itulah kenapa kita sering mendengar banyak bisnis offline yang kena dampak begitu online mulai muncul. Kenapa? Karena online itu costnya kecil banget. Oke, relatively jauh lebih kecil lah dibandingkan iklan di TV, di billboard, dan sebagainya. Makanya online itu lebih kompetitif. Nah, kalau bisnis offline tidak segera update skill, itu kasihan. Dan kita sudah sering banyak dengar nih, banyak toko-toko yang dulu omset mereka per bulan bisa miliaran, mendadak sekarang nge-drop. Oke, bahkan mereka sampai harus menutup toko mereka. Padahal toko itu mereka sudah jalankan selama 20-30 tahun. Jadi kan kasihan banget. Nah, itulah kenapa kita perlu selalu keep updated skill kita dengan trending sekarang itu seperti apa. Dan saya melihat di sistem marketing itu menurut saya bukan lagi satu potensi ya. Bukan merupakan potensial lagi, tapi sudah merupakan krusial gitu. Sudah menjadi kewajiban. Oke. Nah, jadi, kenapa sih kita perlu masuk ke Facebook dan Instagram ads? Nah, ini saya tunjukkan nih. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang dari akses Zoom ini dari HP mungkin agak kecil, tapi gak apa-apa, saya bacain. Jadi ini adalah data dari statistik. Oke, statista ya. Data tahun 2019 bulan Juli. Jadi masih baru ya data ini. Nah, ini adalah pengguna aktif sosial media yang terbesar sekarang ini. Jadi Facebook, oke ini cara bacanya begini, Facebook, tiap bulan ada pengguna aktif sebanyak 2,3 miliar. Bayangin ya, Facebook dalam satu bulan, ada orang sebanyak 2,3 miliar yang menggunakan Facebook. WhatsApp ada 1,6 miliar. Messenger 1,3 miliar. Oke. WeChat dan kemudian Instagram 1 miliar. Coba kita lihat top 5 di sini, itu milik siapa semuanya? Coba perhatiin. Coba mungkin teman-teman di sini bisa jawab enggak? Yang top 5 di sini kemudian milik siapa? Coba jawab di chat. Facebook. Bener kan? Bukan Google ya, Facebook. Facebook, oke. WeChat itu, ya WeChat lebih besar dari IG, karena ini mungkin saya enggak tahu apakah mereka include data di China atau apa. Tapi WeChat setahu saya juga lumayan sih penggunanya. Oke, jadi dari 5 ini, 4 adalah milik Facebook. Facebook, WhatsApp, Messenger, dan Instagram. Oke, jadi nanti kalau selama presentasi, kalau misalnya saya sebutkan Facebook Ads, itu sama dengan artinya saya sudah include Instagram ya. Oke, biar dia lebih singkat. Oke, Facebook Ads gitu ya. Nah, jadi bayangin 4 ini milik Facebook, dan kalau ditotalin itu penggunanya ya ada, ya saya rasa ada 2-3 miliar ya. By the way, populasi bumi itu 8 miliar. Oke, 8 miliar. Jadi, kira-kira 30% populasi bumi itu ada di Facebook. Artinya apa? Artinya ini potensi buat kita. Kalau Anda mengerti cara beriklan di Facebook, cara beriklan di Instagram, Anda punya potensi bisa menjangkau 3 miliar orang ini. Oke, sekarang sih WhatsApp belum bisa iklan. Tapi, bisa jadi 1-2 tahun kemudian Facebook bukakan WhatsApp untuk bisa beriklan. Bayangin pengguna WhatsApp di Indonesia kan banyak banget kan. Dan bayangin kalau iklan kita itu bisa muncul di WhatsApp. Oke, jadi sekali lagi saya mau tunjukkan ke teman-teman, Anda kalau belajar Facebook Ads, Anda punya potensi bisa menjangkau 30% populasi bumi. Bayangin. Selama sejarah tidak pernah orang dibeli kekuatan sebesar ini. Oke, bahkan raja dulu aja nggak susah ya menjangkau orang sebanyak itu. Oke. Nah. Ya, asalkan tentu, asalkan punya budget dong. Punya budget untuk menjangkau. Tapi kan, sekali lagi, nanti saya tunjukin. Nah, serunya iklan di Facebook adalah Anda tidak perlu mulai dari budget gede. Oke. Anda bisa starting dari budget kecil. Nah, ngomongin soal budget, coba kita bandingin. Oke. Nah, ini contoh nih. Kalau misalnya kita mau jangkau banyak orang. Misalnya kita punya produk yang bagus kan. Kita kan mau jangkau, kita mau beritahu sebanyak mungkin orang. Nah, jadi oke deh kalau gitu saya coba cari surat kabar atau harian, foran ya, yang paling top day di Indonesia. Oke, itu offline-nya per hari mungkin bisa 600 ribu orang per hari. Nah, ini biaya iklannya. Oke. Tentu kan kalau kita mau iklan kita tidak banyak orang, kita pilih yang paling depan dong ya. Atau paling belakang misalnya. Nah, ini biayanya 100 jutaan, puluhan juta. Oke. Dan ini kita harus bayar di depan. Ya enggak sih? Kan kalau kita mau iklan di korang kan kita bayar dulu. Baru besok ditayangkan. Kan gitu ya kira-kira ya. Nah, setelah besok ditayangkan, belum tentu iklannya perform kan. Tapi kita udah harus bayar 100 juta. Baru besok kita bisa tahu nih iklan kita perform atau enggak. Oke. Nah, di Facebook, Anda tidak perlu langsung bayar segera ini. Anda bisa starting dari 20 ribu per hari, 30 ribu rupiah per hari, 50 ribu rupiah per hari. Anda testing dulu konten iklannya. Oke. Nah, kalau bagus, oke. Kalau bagus, baru Anda naikkan budget. Jadi, di Facebook Anda punya pilihan seperti ini. Anda testing dulu dengan budget kecil. Bagus, baru naikin budget. Kalau di koran, Anda enggak bisa testing. Oke. Lu mau testing di halaman depan, yaudah, lu bayar 100 juta. Baru lu nanti besoknya lihat hasilnya bagus atau enggak. Oke. Nah, jadi itulah kelebihan yang sangat besar dari Facebook dan Instagram. Oke. Yaitu apa? Yaitu Anda bisa mulai beriklan dengan budget kecil. Oke. Nah, kalau kita kembali ke contoh case tadi ini. Ini, coba deh, teman-teman tebak. Kira-kira biaya iklannya butuh berapa? Ini kan revenue ya. Ini bukan profit bersih ya, by the way. Ini revenue, omset. Kira-kira biaya iklannya berapa? Teman-teman coba tebak. Ini coba tebaknya ya, biar kita ada interaksi sih. Jadi aku enggak bicara sendiri gitu. Oke. 5, 5 juta. 100 ribu, Brenda mungkin masuk antara 100 ribu USD ya. 500 USD. Kalau Rosa, Rosa Mendrova ya. Kalau omsetnya 500, iklannya 500, berarti enggak untung dong gitu. Malah rugi ya, karena kan harus bayar biaya bajunya lagi kan. Oke, ini sahabat-sahabat cacet ya. 100 ribu USD. 100 ribu, oke. Oke. Nah, jadi iklan ini saya jalankan selama 1,5 bulan. Oke, 1 bulan setengah. Dan total iklan kira-kira waktu itu, bentar ya saya tunjukkan. 130 ribuan. Oke, 130 ribu USD. Yang kalau dirupiakan kira-kira berapa? 1,7 M lah ya kira-kira ya. Oke, 1,7 M. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, apakah waktu itu, oke, apakah waktu itu saya punya uang cash 1,7 M untuk iklankan ini? Enggak ada. Oke, enggak ada. Kalau misalnya saya harus menjual sebanyak ini, saya harus iklan sebanyak itu, enggak mungkin campaign ini ada. Nah, cara saya mulai gimana? Konsepnya seperti ini. Oke, yaitu hari pertama, kan sekarang saya sudah punya produk ini. Jadi, bayangkan ya, sekarang teman-teman punya produk. Produk apapun itu. Nah, kebetulan di sini berarti produknya adalah kaos. Nah, jadi di hari pertama, saya belum tahu nih, desain ini menjual atau enggak. Kan saya cuma research kan. Saya sudah research, saya tahu ada marketnya. Tapi, walaupun ada marketnya, belum tentu penjualan bagus dong. Kan tergantung juga dari desain kita kan. Nah, jadi hari pertama itu saya enggak punya gambaran. Saya cuma testing. Nah, berani enggak testing langsung satu hari satu M? Enggak berani dong? Satu hari satu juta berani enggak? Waktu itu saya juga enggak berani satu hari satu juta. Hari pertama, saya iklan cuma 100 ribu rupiah. Oke, 100 ribu rupiah untuk testing. Oke, jadi istilahnya masih testing ya. Ternyata, setelah spending 100 ribu rupiah, itu ada 6 sales. Wah, berarti profit dong waktu itu. Profit, terus saya semangat kan. Nah, hari besoknya, saya naikin bajet jadi 200 ribu rupiah per hari. Terus sales-nya juga ikut meningkat. Hari berikutnya saya naikin jadi 300 ribu rupiah per hari. Sales-nya naik. Oke, jadi begini terus begitu sales naik. Profit ini reinvest sebagian ke iklan. Jadi uangnya digulung ke sana. Itulah caranya. Nah, gulung, gulung-gulung sampai waktu itu saya masih ingat sehari. Nah, caranya itu dari pelan-pelan, dari bajet kecil, baru pelan-pelan kita cek hasilnya bagus, naikin. Hasilnya bagus, naikin. Hasilnya bagus, naikin. Nah, metode ini bisa Anda lakukan di Facebook Ads. Kalau di iklan, tradisional itu agak susah. kelebihan lainnya, ini kalau ada beberapa pertanyaan, nanti bisa tanyakan di bagian question ya, nanti saya jawab di sesi Q&A. Oke, kemampuan Facebook Ads yang lainnya adalah targetingnya yang sangat-sangat spesifik. Contoh, kalau ini saya bisa target ke orang yang minatnya matematika dan science. ini kita kemudian punya bisnis beauty, ini offline ya, jadi customer datang ke studio kita. Nah, kalau offline seperti ini kan berarti saya nggak bisa iklan di seluruh Indonesia, saya cuma bisa iklan lokal. Jadi kalau teman-teman punya bisnis lokal seperti kafe, restoran, oke, atau catering misalnya, sekarang kan bisnis catering lumayan bagus ya, karena orang makan di rumah kan. Nah, catering misalnya, nah, Anda bisa jalankan targeting nanti ke lokasi. Jadi misalnya lokasi Jakarta, umur sekian, dijangkau sekian. Bahkan kalau misalnya Anda jual casing, oke, saking targetednya ya, kalau Anda jual casing, misalnya Anda jual acessory handphone, casing Note 10, oke, Anda bisa target di Facebook, Anda beritahu, Facebook, iklan saya, saya cuma mau menunjukin ke orang yang pengguna Samsung Galaxy Note 10. Jadi bayangin, Anda jual casing Note 10, dan iklan Anda hanya ditunjukkan ke pengguna Note 10. Maka iklan Anda itu akan sangat-sangat targeted. Oke, di Facebook Anda bisa melakukan ini. Nah, kemudian, ini juga tadi, tadi di chat saya sudah lihat, oke, di chat saya sudah lihat, kalau kita iklan di koran, kita tidak bisa tahu, iklan kita itu sebenarnya menjangkau berapa banyak orang sih. Ya kan, kita cuma bisa berharap, kita cuma bisa tahu dari apa, dari banyaknya orang yang kontak kita kan, kalau kita iklan di koran ya. Tapi, kalau kita iklan di Facebook, dan Instagram, datanya semua tersedia, detail banget. nah mungkin teman-teman yang baru mulai mungkin agak bingung, wah ini banyak banget sih angkanya. Oke, tapi angka ini adalah data, data yang sangat-sangat berharga. Misalnya nih, ini contoh, misalnya kita testing iklan nih. Oke, ada 1, 1, 2, 3, 4, 5, ada 9 iklan. Jadi, kalau teman-teman yang belum pernah berikan, ini saya ceritakan kira-kira seperti ini ya. Kenapa mau sampai jalanin 9 iklan misalnya kan? Nah, bisa jadi ini lagi testing. Kampen pertama, oke, kampen pertama, aku mau testing deh, pakai foto model cewek. Nah, kampen kedua, saya mau testing pakai foto model cowok. Kampen ketiga, saya mau testing pakai video anak-anak. Nah, jadi saya testing banyak, supaya saya tahu, mana yang membawakan sales paling banyak. Nah, kita tahunya dari mana? Dari data-data ini. Oke, iklan kita menjangkau berapa banyak orang, cost-nya berapa, sudah spending berapa, dan sebagainya. Oke, nah, jadi di Facebook ads sama Instagram ads, kita bisa dapat data-data ini, supaya apa? Supaya, begitu kita sudah tahu, misalnya ya, oh, misalnya campaign satu, iklannya lebih bagus, campaign dua jelek. Nah, campaign satu, aku akan biarin jalan. Campaign dua, aku matiin. Jadi, budget kita nggak sia-sia kan di campaign yang jelek kan? Bagusan budget kita di campaign yang bagus. Nah, itulah fungsi data seperti ini. Kita bisa milih nih, mana yang mau kita matiin, mana yang mau kita lanjutin. Oke, nah, jadi teman-teman mulai punya gambaran kan? Oh, itulah kenapa online, iklan online itu powerful banget. Itulah kenapa banyak orang yang memulai bisnis online, itu bisnisnya grow-nya gede banget. Because, they know how to do it properly. mereka tahu bagaimana gunakan data ini untuk optimasi, sehingga iklan mereka semakin murah ke depannya. Ya kan? Karena mereka maksimalkan kan ke campaign yang bagus aja. Nah, ini satu lagi, kemampuan dari Facebook, ads, dan Instagram ads. Adalah, Anda bisa retarget audience. Nah, ini seru nih. Siapa di sini, yang pernah, kunjungi sebuah website, terus Anda lihat-lihat produknya. Misalnya Anda lihat satu task, wah bagus banget di atasnya ya. Anda klik, kan muncul ke halaman task itu kan? Anda lihat, bagus banget ya. tapi mungkin Anda lagi sibuk, Anda nggak beli waktu itu kan? Sudah Anda tutup browsernya, terus Anda, ya, mau bro, terus sorenya ketika Anda masuk ke Instagram, Anda lihat iklannya. Coba siapa yang pernah. Anda kunjungi, Anda lihat satu produk, sorenya langsung lihat iklannya itu. Nah, setiap saya tanya ini, hampir semua orang bilang pernah, bahkan ada yang bilang sering gitu. Itulah yang namanya, yang dinamakan dengan retargeting. Oke, retargeting. Kalau teman-teman yang sering-masing bingung, wah kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena mereka gunakan retargeting. Dan kalau Anda belajar Facebook ads, Instagram ads, ini bisa Anda lakukan. Oke, bayangin ya, misalnya saya kan suka minum kopi kan? Oke, saya suka minum kopi nih. Nah, ini kan kopi Nespreso, kopi kapsul. Jadi kapsul itu di Nespreso ada banyak, ada 20 jenis deh. Nah, saya suka yang warna purple. Oke, namanya Apeggio. Oke, saya bilang ungu deh ya, warna ungu gitu. Nah, jadi saya kunjungi website-nya, sorenya ketika saya berhubungan. Bahkan nggak sampai sore sih, biasanya nggak sampai satu jam. Saya langsung lihat nih, iklannya. Oke, karena dia tahu, Albert kunjungi kapsul ungu. Jadi, Nespreso menjalankan iklan ungu khusus ke Albert. Nah, kalau misalnya Johan suka kapsul merah, maka Nespreso akan menjalankan iklan khusus kapsul merah ke Johan. Oke, nah, itulah powerful-nya. Jadi, Nespreso nggak lagi menunjukkan aku yang lain, karena dia tahu aku sukanya ungu. Jadi, bahankan betapa powerful. Jadi, kalau misalnya orang masuk ke store anda, produk anda kan banyak ya, ada 100 nih. kalau orang masuk ke sepatu A, nanti anda bisa target orang nih, yaudah tunjukin aja sepatu A. Oke, itu bisa membantu sales. Nah, ini anda bilang, kirain Facebook tukang ramal. Oke, itu, makanya itu kemampuan teknologi sekarang ya. Kemampuan teknologi sekarang, dan anda tidak perlu mengerti cara kerja teknologinya, asalkan anda mengerti cara gunakannya. Ya kan? Nah, inilah yang perlu anda belajar. Anda perlu mengerti bahwa anda sekarang punya akses ke teknologi ini. Anda cuma, anda bukan lagi sebagai konsumen, tapi anda penggunanya. Oke, maksudnya anda sebagai produsen, anda yang menjalankan marketing ini. Anda yang meritarget orang, bukan lagi anda yang selalu diritarget kan. Oke. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah mulai mengerti ya, kenapa bisa terjadi ini ya. Oke. Nah, satu lagi, di Facebook adalah potensi scaling yang sangat-sangat besar. Oke. Potensi scaling yang sangat besar. Artinya apa? Ini sebenarnya ada hubungan dengan konsep ini juga. Jadi, ketika teman-teman testing satu produk, dan hasilnya bagus, anda tambahkan budget, tambahkan budget, dan kalau anda produknya bagus, anda marketingnya bagus, itu potensi scaling di Facebook itu gede banget. Kenapa? Kenapa? Karena ini, masih ingat? Di Facebook, Instagram, ada sebanyak hampir 3 miliar orang di total ini ya. Jadi, kalau anda punya produk yang bagus, kan tentu dan profitable ya, kan tentu kita mau menjangkau semakin banyak orang dong. Dia semakin banyak orang tahu tentang produk kita, kan? Nah, kan kadang kita gini, sebelum ada Facebook Ads ya, atau sebelum anda paham Facebook Ads, kadang anda cuma terbatas di kota anda, kan? Anda cuma bisa iklan di brosur, cuma bisa iklan di radio lokal. Oke. Jadi, walaupun produk anda bagus, anda juga cuma terbatas di kota anda. Anda nggak bisa jangkau kota lain. Dengan adanya Facebook Ads, anda sudah bisa menjangkau seluruh Indonesia. Oke, jadi ketika anda ketemu produk bagus, iklan aja ke seluruh Indonesia. Jadi, customer anda itu bukan lagi kota anda, tapi seluruh Indonesia. Bahkan, kalau anda bisa, anda bisa target ke seluruh dunia. Kan sekarang logistik juga udah banyak kan? Ada post Indonesia, ada DAL. Jadi, memungkinkan untuk kita punya customer jual negeri. Oke. Dan bahkan ketika saya jual kaos ini ya, by the way ya, saya jual kaos ini, kan customer saya di Amerika ya. Saya bahkan belum pernah kunjungi Amerika waktu itu. Oke, saya bahkan belum pernah kunjungi Amerika. Tapi dengan adanya internet dan Facebook Ads, saya bisa jual ke mereka. Oke. Nah, jadi, bagaimana anda bisa mengaplikasikan skill Facebook? Anda bisa jual produk anda sendiri. Oke. Jadi, bayangin kalau misalnya anda sudah tahu cara ikan di Facebook, anda bisa jual produk sendiri. Terus, anda bisa dropship atau resell produk orang lain. Oke, anda bisa partnership. Ya kan? Misalnya, anda nggak punya produk free, anda bisa pakna dengan teman yang punya produk bagus. Oke, kita bagi hasil ya. Atau, anda yang punya skill, punya jasa, misalnya guru piano, coach, workout gitu kan, guru yoga, guru bahasa Inggris, makeup artist, dan sebagainya, yang anda juga bisa iklankan di Facebook dan Instagram. Atau, kalau anda punya skill ini, anda bisa jual jasa iklan sih. Misalnya anda tahu ada orang yang produk yang bagus, tapi dia nggak ngerti marketing, yaudah, anda jual jasa iklan. Dan juga skill ini banyak banget dibutuhkan. Oke. Skill ini banyak banget dibutuhkan sama perusahaan. Jadi, kalau anda yang masih berkarir di kantor dan sebagainya, kalau anda punya skill ini, maka anda akan lebih dihargai. Karena skill ini bener-bener sekarang perusahaan lagi butuh. Oke. Nah, jadi prosesnya itu, kalau anda yang belum pernah berikan ya, prosesnya sebenarnya simple banget. Oke, simple banget. Nanti di Q&A, oke, nanti di Q&A, saya akan tunjukin contoh berikan itu seperti apa ya. Tapi ini, saya jelasin konsepnya aja dulu. Misalnya di toko anda, baik offline maupun online ya. Nah, langkah pertama yang perlu anda lakukan adalah, gampang, saya rasa semua orang juga sudah pernah melakukan ini. Yaitu membuat Facebook page atau membuat Instagram account. Oke. Saya yakin hampir semua orang di sini sudah tahu deh cara buat Instagram account kan. Gampang ya. Nah, langkah berikutnya adalah, jadi ini ceritanya anda mau promosi ini. Anda mau promosi bisnis anda. kan gitu ya. Jadi, langkah pertama apa? Buat Instagram account atau Facebook page. Simple ya. Nah, buat Instagram account. Setelah itu, anda foto kan, protakan anda kan. Ini protakan anda kan. Oke, foto nih. Oh, foto yang bagus gitu kan. Anda foto, masukin, apa, atau posting di Instagram account anda kan. Ini kan juga anda sudah bisa dong. Oke, selamatnya kan juga ada main Instagram. Punya account, terus posting. Nah, step ini yang mungkin anda belum pernah lakuin, yaitu anda promote. Kalau anda main Instagram kan ada tombol lain promote ya. Nah, itulah sebenarnya cara untuk anda mulai beriklan. Kalau yang gak ada tombol promote itu karena anda masih personal account. Itu mau ubah ke professional account ya, atau business account. Nah, begitu anda promote, maka postingan ini akan menjadi iklan. Nah, waktu kita posting kan ada foto, terus ada caption kan. Nah, captionnya nanti anda masukin. Kalau mau beli, silahkan hubungi way of coming. Simple ya. Jadi anda setelah foto produknya, anda pasang posting di Instagram, terus captionnya, produk terbaru, kami, oke, harganya sekian, silahkan hubungi WA untuk pesan, atau untuk PO misalnya kan. Nah, terus jalankan promote, nah, maka, waktu kita jalankan promote, kita bisa milih nih, oke, Albert, lu mau target ke siapa? Lu mau target ke kota mana? Apakah cuma Jakarta, atau lu mau target ke seluruh Indonesia, nanti bisa kita pilih. Nanti saya tunjukin ya. Nah, dengan begitulah konsumen akan melihat iklan kita, terus dia akan baca iklan kita. Oh, ada nomor WA-nya. Barulah kemudian, dia pesan. Oke, nah, ini saya sengaja jelasin dengan sangat-sangat simple ya, karena saya tahu tidak semua orang di sini, apa, fasih dengan online. Jadi, saya coba jelaskan dengan sangat simple dulu. Jadi, kira-kira seperti ini gambarannya. Oke, Lintang, kalau misalnya saya minta 10 sampai 15 menit untuk lanjutin presentasi saya, bisa nggak ya? Boleh, boleh banget Pak Albert. Boleh ya? Boleh banget ya. saya penasaran juga. Oke, nice, nice. Jadi, oke, saya lanjut 15 menit untuk saya mau tunjukin kalau iklan itu seperti apa sih? Nanti saya buka. Oke. jadi cara beli iklan. Ini kalau teman-teman yang teman-teman yang nonton ini mungkin ada beberapa yang lebih teknikal, itu nggak apa-apa, karena saya juga nggak mengharapkan dalam webinar sesingkat ini bisa langsung tahu teknikalnya. Oke, teknikal selalu bisa dipelajari. tapi di sini tujuannya itu lebih ke membuka wawasan atau supaya punya satu gambaran, oh ternyata beli iklan online itu potensinya seperti ini. Jadi, lebih ke konsepnya dulu ya. Teknikal selalu bisa dipelajari nanti. Oke. Jadi, nanti tampilannya itu kira-kira seperti ini kalau Anda mulai berikan ya. Oke, saya coba buat iklan, create. Oke. Ini saya pilih aja dulu ya. saya pilih aja dulu, engagement. Oke, ini teman-teman kalau ada yang nggak ngerti nggak apa-apa. Oke, ini lanjut. Pokoknya saya kentikan dulu. Saya mau tunjukin di sini. Oke. Saya mau tunjukin ini. Nah, jadi kita pakai contoh apa ya misalnya ya. Misalnya, misalnya, oke deh, kita ngomongin bisnis offline deh misalnya. Oke. Bisnis offline. oke apa? Mau kecantikan ya? Boleh. Oke, kita coba kecantikan ya. Kita coba kecantikan. Nah, kecantikan itu kita mau target ke seluruh Indonesia. Karena kan produk kan bisa kita jual ke seluruh Indonesia kan. Bisa kirim pakai CNA. Oke, berarti saya target Indonesia ya. Oke. kemudian, coba kita lihat nih. Kalau Indonesia, ini kita bisa pilih umur. Oke, kita bisa pilih umur. Umur, ya, yang punya kemampuan membeli online ya 18 lah ya, ke atas ya. Oke. Kecantikan, mungkin saya akan target wanita, tekan tombol produk kanda, karena sekarang produk ketampanan cowok kan juga udah banyak kan. Oke, masalah skin care buat cowok kan juga ada niche-nya. Jadi tergantung nama Indonesia mana. Jadi ini aku asumsi kecantikan skin care untuk cewek ya. Jadi saya target women. Nah, coba kita lihat. Di sini, kalau teman-teman nggak bisa kelihatan karena kecil, saya bacain ya. Ketika saya sudah pilih ini, Indonesia 18-65 kemudian wanita, nah, ini muncul nih potential reach-nya berapa. ada 59 juta, oke, ada potensi 59 juta orang yang bisa Anda target dengan demografis ini. Oke. Nah, jadi, kalau misalnya nanti Anda punya produk yang bagus, Anda bisa target potensinya itu sebanyak ini. Nah, lalu, nah, ini salah satu fitur Facebook yang sangat powerful. Yaitu di bagian detail targeting. Oke. Di sini, kita bisa masukin minat. Contoh tadi minatnya seperti apa. Nah, misalnya ini kan. Waktu saya jual talks ini, saya kan, saya nggak mau dong target apa budget saya itu dibuang sia-sia target ke seluruh orang US. Saya nggak mau dong. Saya mau target orang yang spesifik, bener-bener suka matematika. Bener-bener suka science. Oke, itu namanya target interest. Jadi, kita bisa targeting by interest. Interest itu minat ya. Nah, contoh nih, ini kan math sama science kan. Jadi, waktu itu saya target, saya masukin nih, math. Mathematics. Terus, saya masukin science. Artinya apa? Artinya, Facebook hanya akan menunjukkan iklan saya ke orang-orang yang suka science dan mathematics. Kira-kira seperti ini ya, minat ya. Oke, karena Facebook lebih kurang tahu penggunanya. Oke, Facebook tahu penggunanya, yaitu kira-kira minatnya ke mana. Contoh nih, misalnya dia tahu albet itu minatnya mungkin ke mathematics, ke science, ke entrepreneurship, ke business, oke, dan sebagainya. Nah, coba saya tanya ke teman-teman, kira-kira bagaimana cara Facebook bisa tahu minat kita? Bagaimana cara Facebook bisa tahu minat penggunanya? coba sharing di chat. Apa Facebook itu peramal kan gitu ya? Lihat dari mana? Ya, dari apa yang kita search benar, jadi kalau misalnya di Facebook kita search satu kata kunci, mata misalnya, berarti Facebook tahu, oh berarti albet suka mata nih, makanya dia search mata ya kan? Dari kebiasaan browsing kita, dari postingan yang kita like, benar? Kalau misalnya saya sering like postingan yoga, maka Facebook tahu nih, oh albet itu minatnya yoga. Jadi kalau misalnya Anda jalankan iklan targeting minat yoga, maka saya akan lihat iklannya. Aktivitas, keyword, oke, page yang kita like, page yang kita sering comment, jadi kalau misalnya kita sering comment di post tertentu, maka Facebook dari tahu nih. Jadi Facebook punya data ya, Facebook punya data penggunanya, oke, yang lumayan detail. Itulah cara mereka tahu minat dari masing-masing orang. Oke, ya tentu saja tidak 100% tepat, tapi kan minimal sudah lebih bagus daripada enggak ada kan. Kalau misalnya kita iklan di offline, di koran itu sama sekali kita enggak bisa gunakan fitur ini ya. Oke, inilah fitur yang sangat powerful. Oke, kita kembali lagi ke contoh ini. Jadi kan kita mau target kecantikan ya. Kita mau target kecantikan. Nah, kira-kira kita bisa masukin minat apa? Coba teman-teman sharing. Di sini, kira-kira saya mau masukin minat apa kalau saya mau target market kecantikan. Oke, beauty boleh, brand boleh, makeup, oke, skincare, skincare, going, oke. Oke, nah, benar ya, jadi kita bisa masukin, coba, tadi berapa ya? Potensi risinya kan 59 juta orang ya. Menurut aku, untuk testing, ini masih terlalu luas. Oke, ya walaupun skincare sebenarnya dibutuhin hampir semua wanita sih. Jadi, kalau Anda iklan gini aja, ya sebenarnya kalau produk Anda bagus ya, sebenarnya juga udah bisa. Simple aja nih. Tapi kita untuk testing, kita mau lebih target dulu. Oke, jadi saya coba lihat idea dari teman-teman. Oke, ada yang bilang skincare. Coba ya, aku masukin skincare. Interest ya, ini aku pilih yang interest skincare. Klik. Nah, coba jadi berapa orang? Tadi 59 juta ya, jadi 20 juta. jadi iklan kita itu udah lebih mulai tertarget ya. 20 juta orang. Terus, apa lagi? Beauty juga bisa. Oke, beauty. Anti-aging boleh, kalau memang produk Anda itu anti-aging ya. Make-up, boleh, kalau misalnya produk Anda itu tercantikan di kosmetik, boleh makeup. Make-up ada nggak? Ada ya. make-up, ini kosmetik ya. Nah, ada cara yang lebih detail lagi, yaitu, tadi saya lihat ada yang jawab, dengan memasukkan nama brand. Oke, jadi kira-kira gini, kalau misalnya, ada orang yang minatnya itu brand kecantikan, berarti besar kemungkinan dia adalah konsumen dari produk kecantikan kan, benar nggak? Oke, misalnya, coba teman-teman bisa sharing, brand, ada brand apa aja, skincare? Jafra, Jafra, ya benar, ada ya, Jafra Cosmetics. nice, apalagi, ini bacanya gimana? Lenas ya? Bencana. Nah, ini juga ada. Oke, nah, jangan masukin Jafra dan ini, kita punya potensi reach 1 juta 700 ribu orang. Jadi, ini walaupun angkanya lebih kecil dari tadi, dibandingkan yang tadi, tapi ini adalah orang-orang yang sangat tertarget. Oke, ada apa lagi? Ada Maybelline, ini, benar nggak sih? ini, ada terus apa lagi? font, swadah, font, saya mau pastiin itu di font sini ya, new skin, new skin ada nggak? new skin, new skin, interest, ini, oke, dan masih banyak, oke, masih banyak brand-brand, jadi teman-teman jadi punya gambaran kan, kalau misalnya kita mau target yang spesifik, kita bisa masukin nama-nama brand kompetitor, oke, nah, sejauh ini, kira-kira teman-teman bisa, bisa paham, maksudnya udah bisa, bisa mulai melihat, oh, ternyata targeting seperti itu ya, di Facebook ya, oke, teman-teman bisa paham? Paham ya? Oke, nah, kalau paham, ini saya lanjut lagi lebih detail, oke, nah, ini kan, ini kan, brand kan banyak ya, oke, brand kan banyak, dan juga masing-masing punya kelasnya, apakah brand ini untuk kelas middle up, oke, middle up mungkin harganya 1 jutaan ke atas, atau yang lebih ke middle low, misalnya harganya 100 ribuan atau 10 ribuan, nah, jadi, kalau produk Anda, itu mainnya di market yang misalnya middle, ke bawah, berarti Anda juga target brand yang middle ke bawah dong, oke, jangan target brand yang, yang harganya 1 jutaan, karena kan, market dari brand yang 1 jutaan sama yang 100 ribuan kan beda kan, beda market ya, jadi, Anda perlu keep this in mind, ketika Anda research, contohnya, misalnya, saya nggak tahu, kayaknya kalau SK2 kan, harganya 1 jutaan ya, kalau nggak salah ya, maka, aku nggak masukin SK2, kalau misalnya mau target ke pasar yang, 100 ribuan, nah, ini Anda perlu pelatih ini, oke, ini to be honest, aku kurang tahu ya, aku perlu research, tapi ini contoh aja ya, kayaknya ini juga brand mahal ya, nggak salah, oke, kalau tadi ada, yang bilang, DR, Warda ya, Warda, Warda, oke, Pons Middle Low, oke, nah, dari, dari KKR konsepnya seperti ini ya, ingat, ketika Anda masukkan brand, masukkan brand yang sesuai dengan target market Anda, apakah Middle Low, atau Middle Up, Puspa, Roreal coba ya, kita berikan dua contoh lagi, Puspa, tidak ada, Roreal, Roreal ada, Roreal, oke, satu lagi ya, Citra coba, Citra, Citra, Citra nggak ada, oke, jadi nggak selalu semua brand ada, jadi Anda tinggal search, cari aja, yang ada apa, oh ya, ada satu lagi tips, oke, ada satu lagi tips, kalau misalnya teman-teman jadi nggak ada idea nih, oke, apalagi ya interest yang, apalagi ya interest yang bisa saya masukin, nah, setelah Anda masukin satu dua di sini, oke, Anda masukin dulu satu atau dua interest, Anda bisa klik suggestion, jadi Facebook, dia akan punya data, dia akan men-suggest, oh, kira-kira interest yang mirip dengan ini, itu apa ya, nah, coba kita klik, nah, ini masih ada, nah, Garnier kan, tadi Anda bilang Garnier, oke, ada yang oleh, bener ya, muncul kan, Nivea, Sephora, nah, Facebook kasih kita idea nih, jadi tinggal Anda pilih aja, make sense nggak suggestion dari Facebook, kalau kita masuk akal, sudah pilih aja, oke, tapi as-situ kan, kita udah tahu kan, itu middle up, maka kita nggak pilih, oke, nah, kira-kira seperti itu ya, nah, berikutnya, coba kita lihat dulu, nah, kita punya 22 juta orang ya, potensial, yang minatnya ini, oke, yang minatnya ini, yang tadi kita masukin, di Indonesia, wanita, 18 sampai 65 tahun, oke, nah, lalu pertanyaannya sekarang berikutnya, cara setting budget gimana sih, kan kita ya, cara setting budget, oke, sebelum masuk ke budget, ini saya jelaskan sedikit tentang ini, nah, kan, kita hari ini kan topiknya, Facebook dan Instagram kan, Facebook dan Instagram, lalu, cara milihnya gimana, kalau misalnya saya mau ikan di Instagram aja, bisa nggak, atau saya mau ikan di Facebook aja, bisa nggak, atau mau dua-duanya, nah, cara milihnya di sini, manual placement, oke, nah, kalau teman-teman lupa, nggak apa-apa ya, ini nggak usah dihafal, oke, yang penting Anda dapat konsepnya, teknis selalu bisa dipelajari, jangan khawatir, kita bisa pilih, nah ini, Facebook, News Feed, Instagram Feed, misalnya ini, saya mau ikan di Facebook, Instagram aja, ini saya matiin, 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 dua ini deh, Instagram Feed dan Instagram Explore, oke, yang lainnya saya matiin, jadi saya cuma mau ikan saya, dijalanin ke Instagram, dah, oke, nah kita lihat ini, kita kan pilih Instagram aja ya, nah sekarang potensialnya agak menurun dikit, karena kan kita udah eliminate, kita udah hapus yang Facebook ya, nah Instagram, itu udah 15 juta orang, yang bisa Anda target di Instagram, untuk market kecantikan ini, dengan interest-interest yang sudah Anda pilih, oke, nah kalau mau Facebook aja, yaudah tinggal pilih Facebook, Instagramnya dimatiin, tadi ada yang nanya, mana lebih bagus, Facebook atau Instagram, Dua-duanya harus dites ya, karena, itu nanti dipengaruhi oleh market Anda kebanyakan di mana, atau bisa jadi mereka ada di dua tempat kan, di Facebook maupun di Instagram, kebanyakan sih, kalau saya bilang fashion, itu works di Instagram, oke, apalagi kalau high fashion ya, high fashion, itu works di Instagram, karena Instagram itu konteksnya kan, lebih visual ya, fotonya juga lebih bagus, jadi mode-nya lebih dapat, ketika Anda jual fashion-fashion yang, yang high fashion gitu deh, oke, kalau bisnis sayuran dan buah segar, both bisa sih, jadi intinya gini, ketika Anda mau iklan, Anda mikir aja, kira-kira customer saya, yang beli selama ini, itu mereka gunakan Facebook atau Instagram ya, Anda sebenarnya bisa tinggal research kan, jadi kalau selama ini, customer yang sudah Anda punya, Anda coba call mereka, atau WhatsApp mereka, by the way, Anda lebih sering menggunakan Facebook atau Instagram ya, nanya aja, oke, kalau kebanyakan dari mereka jawab Instagram, yaudah kita testing, di Instagram aja dulu, oke, tapi kalau misalnya kebanyakan di Facebook, ya kita mulai dari Facebook dulu, ya, intinya Anda harus test, menurut call book, lebih impactful Instagram, di feed atau story, dua-duanya punya impact, jadi, kalau nanti Anda sudah jangkaukan iklan, Anda akan bekerja dengan data, tidak lagi dengan tebak-tebakan, oke, dan juga, industri masing-masing beda, misalnya industri saya, belum tentu sama dengan industri Anda, marketnya beda, jadi saya juga enggak berani bilang, oke, pakai Instagram aja, enggak usah Facebook, ya enggak boleh gitu juga, karena bisa jadi nanti market Anda, itu di Facebook, oke, maka dari awal saya harus jelaskan dengan detail dulu nih, maksudnya dengan jelas, Anda harus testing, mana market Anda berada, oke, oke, ini saya lanjut dulu ya, nanti kalau yang lebih detail nanti saya jawab di Q&A, oke, dikit lagi, saya mau jelaskan dengan budget nih, oke budget, kan tadi potensilnya kan 16 juta orang ya, apakah kita bisa langsung menjangkau 16 juta orang nih, ya enggak dong, tergantung apa, tergantung budget kita, logikannya ya, semakin besar budget kita, semakin banyak orang bisa kita jangkau, nah, cara setting budget di Facebook adalah, kita bisa mulai dari 20 ribu per hari, ini contoh dulu ya, oke, contoh 20 ribu per hari, nah, kira-kira dengan budget 20 ribu per hari, kita bisa menjangkau berapa orang sih, nah, di sini nih, kita bisa lihat, ini ada estimated daily results, ini kan kira-kira, dalam sehari, Anda bisa jangkau berapa banyak orang, oke, estimated daily results, nah, ini ada tulis ini, jangkauan kira-kira ya, 3,3 ribuan orang sampai 11 ribuan orang, kalau budget Anda 20 ribu per hari, oke, nah, kenapa ini pakai jangkauan, karena tergantung kompetisi per hari itu, kalau misalnya kompetisinya lagi rendah, ya mungkin kita bisa jangkau lebih banyak orang, tapi kalau kompetisinya lagi tinggi, ya mungkin dengan budget yang sama, kita cuma bisa jangkau 4 ribu orang, misalnya, coba ya, ini aku naikkan budget ya, ini kan, ingat ya angka di sini kan 3,9 sampai 11 ya, kalau aku naikkan budget dari 100 ribu, misalnya per hari, nah ini nya naik kan, jadi 19 ribu sampai 56 ribu, jangkauan per hari yang bisa Anda jangkau, jadi semakin besar budget hari Anda, semakin banyak orang yang bisa Anda jangkau dalam satu hari, jadi konsepnya seperti ini, Anda testing dulu dengan budget kecil, oke, testing selama beberapa hari, kalau bagus, berarti kan kita mau jangkau lebih banyak orang ya, barulah kita tambahin budgetnya, jadi 100 ribu per hari, atau 150 ribu per hari, nanti bagus lagi, baru kita naikkan lagi dari 300 ribu per hari, dan seterusnya, oke, saya kira seperti itu ya, oke, baru setelah kita setting targeting, budget, placement, barulah kita mulai masukin konten iklan, oke, ini saya nggak jelasin teknisnya dari sini, karena nanti kepanjangan, tapi minimal goal saya itu adalah, teman-teman tadi jadi ngerti, oh ternyata iklan di Facebook, dan Instagram bisa target sedetail itu ya, oke, ini saya mau tunjukin satu lagi, bahkan, Anda bisa target lokasi, by the way, karena tadi ada juga yang bilang, kalau mau jual buah, atau yang punya resto, oke, atau punya cafe, cafeteria, itu, kita bisa target lokal, misalnya nih, saya mau target orang yang di Jakarta, yaudah, bisa pilih kota Jakarta aja, oke, ini Jakarta kan jalannya banyak ya, bagaimana kalau misalnya, restoran Anda itu, atau warung Anda itu, di Jalan Puri, misalnya kan, bisa nggak saya target Jalan Puri dan sekitarnya, bisa ya, oke, coba ya, ini menarik nih, saya mau target Jalan Puri, coba saya ketik ada nggak Jalan Puri, Jalan Puri Indah, nah ada nih, oke, Jalan Puri Indah, jadi Facebook akan menunjukkan iklan indah, ke orang-orang, nunggu, sorry, sebentar ya, saya coba gedein, Facebook akan menunjukkan iklan indah, ke orang-orang yang tinggal di Jalan Puri Indah, dan sekitarnya, oke, sekitarnya itu, sekitar mau berapa mil, berapa radius, oke, tinggal ada pilih di sini, mau 10 mil, mau 5 mil, dia lebih ter target, betul kan, 5 mil, oke, jadi kalau Anda yang jual bisnis yang lokal banget, itu Anda bisa pilih nih, jalan apa, dan pilih radiusnya, mau sudah apa aja, oke, jadi ini kira-kira, gambaran besar, kira-kira berikan di Facebook itu seperti apa, saya kembali ke lintang dulu, nanti kita masuk lagi ke sesi, tanya-tanya jawab ya, oke, terima kasih Pak Albert, kalau Pak Albert mau lanjutin dulu, juga nggak apa-apa sih sebenarnya Pak, gimana, lanjutin Q&A, gitu, maksudnya saya itu penjelasan mengenai ini, oh, basically, basically udah sih, next, tinggal jawab pertanyaan, oke, oke, makasih Pak Albert, untuk sharing-sharingnya, Delvina boleh tolong share slide-nya, Delvina, gimana nih teman-teman tadi, ilmu yang di-sharing oleh Pak Albert, terkait, tips jualan online, dengan iklan Facebook Instagram, udah mulai paham ya teman-teman, jadi teman-teman sudah memiliki insight lebih terkait Facebook Ads, Instagram Ads, dan keunggulan-keunggulan apa yang dapat teman-teman dapatkan ketika menggunakan Facebook Ads, dan bagi yang mau belajar, tadi Pak Albert juga sudah praktik sedikit ya, cara menggunakan Facebook Ads-nya, jadi mungkin teman-teman sudah bisa mulai kotak-kotak sendiri, nah aku juga mau kasih tau nih, dan aku tadi sudah singgung di awal kan, mengenai Pak Albert itu, mengerupakan Facebook coach nih, nah aku juga mau share, Pak Albert punya kelas Facebook group eksklusif, yaitu Ads Mastery, nah program ini tuh ditujukan bagi teman-teman yang mau belajar lebih lagi, bagaimana menggunakan Facebook dan Instagram Ads, untuk membawa profitable traffic ke bisnis Anda, nah apa aja sih yang bisa kalian dapatkan di kelas Pak Albert ini, nah di kelas Pak Albert ini kalian bisa mempelajari hal-hal yang sudah ada di layar kalian, seperti bagaimana mendatangkan sales share online, menguasai cara beriklan yang benar di Facebook dan Instagram, mendapatkan konsumen yang membutuhkan produk Anda, tahu cara membuat akunan iklan yang menarik dijual, belajar mengukur hasil iklan Anda, dan menunjukkan sales Anda, nah hal-hal ini kalian bisa dapatkan lebih lagi di kelas Pak Albert, nah untuk teman-teman yang mau ikut kelas Pak Albert, kebetulan DewaWeb bekerja sama dengan Pak Albert, jadi kelas Pak Albert jika kalian beli di website itu harganya 1,4, nah ketika kalian menggunakan kode promo DewaWeb di atmesmestery.co, kalian bisa mendapatkan potongan, jadi harganya hanya Rp997.000 aja, jadi bagi kalian yang tertarik untuk ikut kelas Pak Albert, dan belajar lebih lagi mengenai Facebook dan Instagram ads, kalian bisa langsung kunjungi atmesmestery.co, atmesmestery.co, nah DewaWeb itu penyedia cloud hosting, jadi jika kalian ingin membuat website atau mengembangkan website, kalian butuh yang namanya cloud hosting, nah kami menyediakan cloud hosting tersebut, dan teman-teman yang sedang menjalankan bisnis, mungkin ini waktu yang tepat ya bagi teman-teman menjalankan bisnis, karena semua bisnis rata-rata sudah go online, go digital, jadi aku mau kasih promo nih untuk teman-teman yang baru mau membuat website, jadi dengan menggunakan kode promo sukses dari rumah, kalian bisa mendapatkan potongan harga hosting sebesar 25%, dengan menggunakan self-hosting, website kamu akan lebih dikreditaskan oleh Google, selain itu dengan memiliki website pribadi, website kamu bisa menjadi lebih legit lagi tentunya, dan official website akan menunjukkan keseriusan kamu dalam menjalankan sebuah bisnis. Jadi website ini sebagai pelengkap sih teman-teman, bukan pelengkap sih, jadi bisa jadi main bisnis kamu, main tempat menjual kamu, dan social media bisa menjadi pendukung-pendukung kamu untuk menjual produk-produk kamu. Kemudian apa aja sih yang kalian bisa dapatkan dengan membeli hosting di DewaWeb, karena DewaWeb ingin menjadi partner kamu untuk sukses online, kami juga sudah menyediakan teknologi terbaik dan terbaru, seperti Intel Xeon Gold Cascade Lake, dan Ultra Fast NVMe SSC Storage, yang akan membuat website kamu lima kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan free domain, plus security untuk kapasitas kamu, free migration, free unlimited bandwidth, dan selain itu, kami juga sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekuritas informasi. Nah, fitur-fitur itu bisa, semua fitur-fitur tersebut bisa kalian dapatkan di semua paket yang tersedia di sebelah kiri atau sebelah kanan kalian itu, dimulai dari 20 ribu per bulan saja, kalian sudah bisa mendapatkan website sendiri dan domain, dari paket scout kalian sudah mendapatkan free domain ya teman-teman. Nah, kemudian, bagi kalian yang sudah memiliki website atau di hosting lain, kalian juga bisa pindah ke kami, kami juga menyediakan free migration, free migration akan dibantu oleh tim ninja kami, tim ninja kami standby 1x24 jam, jadi bagi teman-teman yang mau pindah ke kami juga boleh, atau bagi teman-teman yang belum tahu cara buat website, tenang saja, kamu bisa langsung chat ninja di dewa web, ninja dewa web akan dengan senang hati membantu kalian untuk membuat website sendiri. Oke, mungkin itu sedikit dari aku, jangan lupa ya teman-teman kalau misalkan mau buat website, tinggal kontak aja dewaweb.com, ninja dewa web akan ada 24 jam untuk melayani kalian. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya. Oke, ini sudah ada banyak pertanyaan. Mungkin Pak Albert boleh keluarin kameranya lagi, Sam. Oke, tadi saya juga sudah sekilas melihat banyak pertanyaannya, dan pertanyaannya banyak, ternyata banyak banget dari teman-teman. Ini lintang yang pilih ini ya? Iya, boleh aku yang pilih, Pak. Oke. Sebentar ya, Pak. Karena bertambah-bertambah terus, jadi saya ketiba-tiba, oke. Enggak apa. Aku sambil melihat polling juga, jadi bisa tahu demografis audienser ini. Seperti yang. Oke. Oke, ini dari Kak Aris Santoso. Menurut Pak Albert, saat ini Facebook dan Instagram punya demografi yang berbeda atau tidak? Misalkan milenial lebih suai Instagram dan jarang buka Facebook. Lalu saat buat ads, apakah bisa di-automation untuk pilih salah satu platform yang lebih efektif? Nah, kalau mengenai demografis, menurut saya sih, sepertinya sekarang orang lebih pakai Instagram. Oke. Memang, I think milenial sama gen Z ya. Saya sendiri aja udah jarang di Facebook, ya by the way. Saya sendiri udah jarang di Facebook, saya lebih senang Instagram. Karena Instagram itu lebih visual, terus lebih santai deh. Kalau Facebook kan terlalu banyak text. Itu preference masing-masing. Nah, tapi kalau iklan, saya tetap menyarankan testing dua-duanya. Kecuali Anda sudah yakin banget nih, Anda sudah yakin banget, oh setiap customer sebelumnya yang saya talk, yang sudah saya ngobrol, itu kata mereka selalu pakai Instagram. Yaudah, kalau gitu Anda sudah punya data, langsung aja masuk Instagram. Nah, terus di iklan, nanti Anda akan bisa pilih mau target Instagram atau mau target Facebook. Kalau misalnya, Anda dari awal itu mau target dua-duanya, kan bisa pilih ya. Nanti di report akan muncul nih. Nanti setelah Anda jalankan eventnya, selama tiga-empat hari, nanti reportnya akan muncul. Oh, Facebook ternyata lebih bagus ya hasilnya ya, dibandingkan Instagram. Atau kebalikannya, Instagram lebih bagus dari Facebook. Nah, di sana lah, baru nanti Anda tentuin, oke deh, kalau gitu aku matiin yang Facebook, sisain yang Instagram aja. Semoga tercapai, Kak Aris. Jadi, mungkin bisa dicoba untuk kedua platform, nanti dilihat hasilnya dulu, mana yang lebih, ternyata lebih efektif untuk jualan produk yang dijual oleh Kak Aris. kemudian, dari, sebentar Pak. Ya. Nah, ini dari Kak Albert. Saya ada pertanyaan tentang targeting. Sebelumnya, misalkan kita menjual barang yang tidak ada kata gunanya di dalam Facebook, gimana? Misalnya, Kak Albert ini menjual jasa servis pompa air. Oke. Ya, memang tidak semua bisnis ada pilihan minatnya ya. Misalnya pompa air mungkin kalau Anda masukin, enggak ada. Coba tes masukin, ada enggak brand pompa air? Yang saya rasa juga kayaknya kecil kemungkinannya. Maka, Anda bisa gini, Anda mikirnya itu dari customer personanya. Oke, ini agak teknikal marketing, tapi mungkin Anda bisa pahami seperti ini. Customer personal itu adalah, kira-kira customer Anda yang mau beli pompa air itu, itu umurnya berapa sih? Oke, yang bisa sampai concern soal pompa air, ya biasanya kalau orang masih 18 tahun, 20 tahun mungkin masih belum kepikiran ya. Kemudian, kemungkinan sih orang yang sudah punya rumah, karena kan pompa air rumah mereka bermasalah. Kemungkinannya, mereka di umur-umur sudah married. Oke, di umur-umur sudah married, cowok, misalnya kan. Nah, berarti Anda mulai tahu nih, berarti saya mau target pria, kemudian umurnya sekian, misalnya 25 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas. Kemudian, pilih lokal, karena kan pompa air saya asumkan jualnya lokal ya, kalau misalnya ikut pemasangan. Jadi, kota Anda mana, ya I think bisa start dari itu dulu sih. Oke, start dari itu dulu, karena memang iklannya juga jauh lebih murah ya di Instagram dibandingkan iklan, koran gitu. Jadi, jadi start dari sana aja, I think sudah bagus. Kalau misalnya, Anda mau kupas lebih detail, Anda bisa coba ngobrol nih, sama customer senda sebelumnya, kira-kira mereka, customer senda itu membaca majalah-majalah apa aja, mereka mengunjungi website apa aja. Nah, itu juga sebenarnya bisa dimasukin. Jadi, tidak harus selalu masukin kata kunci pompa air. Nah, contoh ya, misalnya, misalnya kalau Anda perhatiin, oh, customer senda itu, kebanyakan mereka bacanya detik.com. Nah, jadi Anda boleh nih, target setelah pilih, yang tadi married, cowok, dan sebagainya, Anda tambahkan lagi minatnya, detik.com misalnya. Nah, jadi boleh juga seperti itu. Oke. Semoga terjawab ya, Kak, untuk pertanyaannya. Kemudian, dari Kak Iwan Cendana, apakah ada saran untuk berapa lama kita melihat hasil dari iklan yang kita pasang, apakah itu efektif atau tidak? kira-kira berapa lama? Saran saya sih, saran saya ya, minimal 4 hari. Biasanya saya 4 sampai 7 hari untuk testing. Oke. Jadi kita gather data dulu. Oke. Semoga terjawab ya, Kak Iwan, untuk pertanyaannya. Kemudian, mungkin kita bisa lihat yang contoh tadi, case kali ya. Boleh. Boleh. Oke, sebentar. Baik banget. Nah, ini dari Kak Yuliana mau klikah, menurut Pak Albert, kalau misalkan Kak Yuliana membuat usaha sayur buang online, prospeknya bagaimana ya dengan kondisi sayur tersebut tersebut busuk dan harganya selalu fluktuatif. Apakah itu sebaiknya digunakan menggunakan Facebook Ads, apakah itu akan efektif dengan menggunakan Facebook Ads? Ya. Jadi, mungkin mikirnya seperti ini ya. Apapun bisnis Anda, itu perlu menjangkau customers kan gitu ya. Nah, asalkan customers Anda itu adalah menggunakan Facebook dan Instagram, maka Anda boleh nih beriklan di Instagram ataupun Facebook. Walaupun Anda jual sayur, jual buah. Mungkin ada yang nggak bisa iklan di seluruh Indonesia. Anda bisa target ke lokal aja. Karena kan cuma bisa satu hari kan. Takut busuk kan tadi. Jelisnya seperti itu ya. Takut buahnya busuk. Jadi, fokus targetingnya di lokal. Kemudian, Anda mungkin bisa gini. Karena kalau orang yang beli sayur sama buah, itu kan bukan cuma beli sekali dong. Kalau misalnya kita beli handphone, ya mungkin udah beli sekali, terus 2 tahun, 3 tahun lagi baru beli. Tapi kalau beli buah, itu kita mikirnya, ini harusnya seperti itu ya. Saya nggak jual buah sih, tapi harusnya seperti itu. Dia hari ini udah beli buah dari Anda, dan dia sudah tahu, buah, kualitas buahnya bagus, segar nih. Seharusnya segar nih. Maka berikutnya, dia akan beli lagi dari Anda. Kalau saya sih tipe customer yang begitu saya udah yakin sama sesuatu, saya udah males cari yang lain. Jadi kalau misalnya buah Anda segar, saya akan terus beli dari Anda. Jadi Anda mikirnya itu long term. Nah, walaupun mungkin iklan Anda, mungkin Anda bayar mahal, misalnya, bukan bayar mahal, misalnya Anda udah spend, di hari pertama mungkin yang beli dikit. Mungkin mereka nggak langsung beli, mereka follow Anda dulu di Instagram. Follow Anda. Nah, jadi followers itu, walaupun belum menjadi sales, tapi anggap aja itu nanti Anda bangun relationship long term dengan mereka. Anda posting, Anda story, jadi mereka tiap hari ikuti story Anda. One day mereka akan beli. Nah, begitu mereka udah beli, mereka akan beli terus. Nah, jadi mungkin Anda bisa coba metode dan mindset berita seperti ini. Oke, Kak Yuliana. Jadi tadi Pak Albert menyinggung masalah. Lebih baik kita membangun, berarti brand awareness-nya dulu ya terhadap produk kita ya, Pak? Brand awareness-nya. Kalau ada yang langsung beli, setelah lihat iklan ya bagus kan? Ya bagus. Karena kenapa saya jelasin ini? Karena banyak orang yang begitu mereka iklan and then hasil 4 hari itu rugi, terus mereka udah lah stop iklan deh, kayaknya nggak works gitu. Tapi mereka lupa, mereka harus mikirin long term value dari seorang customer. Misalnya kita punya business beauty. Business beauty kita itu di sulam alis ya. Untuk seorang wanita mau sulam alis, itu nggak bisa langsung make decision at that time. Jadi mungkin mereka hari ini lihat iklan kita, tapi jadi customernya itu setahun kemudian. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita mikirin long termnya. Nah, tadi Pak Albert singgung mengenai misalnya retargeting-nya, ternyata tadi hasilnya jelek. Itu menurut Pak Albert, apakah kita harus retargeting atau kita mencoba lagi dengan target yang sama, Pak? Ya, tentu saja kita retargeting aja. Jadi misalnya gini, yang ini kalau kita jelasin lebih detail, itu ada co-audience, audience yang dingin, ada warm audience, audience yang hangat. Jadi audience yang dingin itu mereka belum pernah dengar tentang Anda. Nah, jadi ini mereka begitu lihat iklan, itu biasanya nggak langsung beli. Anda bisa retarget mereka. Jadi Anda buat iklan yang kedua, yaitu kursus untuk Anda retarget ke orang-orang yang pernah melihat iklan Anda, yang pernah mengunjungi website Anda. Nah, iklan kedua ini nanti kontennya beda lagi dengan iklan yang pertama. Oke, iklan konten kedua contohnya mungkin seperti ini. Contoh ya, ini. Kami tahu Anda pernah mengunjungi website kami, tapi Anda belum beli. Oke, nah gimana kalau hari ini kami kasih diskon 20% khusus untuk pembelian hari ini. Jadi kalau misalnya dia awalnya masih ragu mau beli atau nggak, begitu Anda sudah kasih 20%, bisa jadi dia langsung comfort dari pembeli. Jadi retargeting itu boleh dijalankan. Oke. Bagi teman-teman yang lagi bingung masalah targeting atau retargeting, mungkin itu semoga terjawab ya. Jawaban dari Pak Albert. Kemudian ini tentang targeting lagi nih Pak. Dari Kak Ahmad Rio, Halo Pak Albert, saya mau tanya, kalau misalkan saya jualan hijab dengan kualitas premium, bagaimana cara menargetkan konsumen kita? Misalnya mau tampil iklannya di customer yang memang suka produk premium, bukan jebak pasaran biasa. maka Anda bisa target ke brand-brand premium. Misalnya Anda nggak tahu brand-brand premium hijab apa, tapi harusnya ada, dan coba Anda search di bagian interest itu ada nggak. Oke. Kemudian juga di Instagram, itu ada pilihan engage shoppers. Engage shoppers adalah orang-orang yang mengklik tombol shop now selama tujuh hari terakhir. Jadi mereka yang didetect oleh Facebook ada potensi pembelian gitu, namanya engage shoppers. Nah, jadi Anda bisa coba testing, targeting itu. Oke. Terima kasih Pak Albert untuk jawabannya. Kemudian mungkin dari, bentar Pak saya, ini banyak. Dari, dari Kak Lukman Prabowo, apakah buzzer dibutuhkan untuk mendukung iklan di Facebook? Menurut Pak Albert. Biasanya kan, kalau iklan itu kan, kadang kan ada yang pakai influencer, ada yang cuma, misalkan, gambar ilustrasi gitu. Menurut Pak Albert, apakah buzzer ini dibutuhkan? Iya, bisa membantu sih. Kalau ada influencer, itu bisa membantu juga menurut saya. Oke. Itu apa? Waktu Anda launching ya, kalau Anda punya budget, ya bolehlah kerjasama-sama influencer kan. Jadi, pasang muka dia di iklan kita kan bisa. Iya. Oke. Terima kasih Pak Albert untuk jawabannya. Semoga Pak Lukman terjawab. Untuk pertanyaannya. Kemudian dari, Kak Saint-Jeko, untuk menaikkan personal branding, apakah efektif untuk memasang iklan? Beliau bekerja di insurance industry, tentu jualannya berbeda dengan jualan barang jadi. Jadi, bagaimana strateginya untuk mempromosikan beliau sebagai financial advisor? Apakah memperlukan iklan? Dan, kira-kira budget yang digunakan itu, yang digunakan, sebaiknya berapa untuk yang baru menggunakan Facebook Ads? Ya. Itu bisa banget. Jadi, bisa banget iklan Facebook atau Instagram digunakan untuk membangun personal branding. Dan, boleh dibilang, saya kan juga salah satu bisnis saya di marketis, yaitu di bisnis edukasi. Itu, mau gak mau juga otomatis personalnya itu muncul gitu. Karena, apalagi di awal-awal itu saya iklan pakai saya sendiri. Jadi, saya sendiri yang jelasin, ngomong di iklan dan sebagainya. Itu, saya juga gak mengharapkan personal branding. Saya juga mengharapkan sales. konversi ke core saya. Tapi, otomatis itu followers di Instagram juga naik sendiri. Jadi, itu otomatis sih. Nah, apalagi kalau Anda dari awal itu sudah plan. Mau-mau bangun personal branding Anda. Jadi, kalau di insurance, ya menurut saya, insurance itu konversinya gak bisa langsung ya di iklan menurut saya. Karena, itu kan butuh edukasi. Jadi, Anda bisa iklan mungkin kasih free content dulu. Kasih free content, Anda jelasin manfaat insurance seperti apa, kenapa insurance itu penting, dan sebagainya. Nah, nanti kalau mereka tertarik, Anda bisa arahkan mereka untuk sign up email misalnya kan. Nah, kalau mereka sudah sign up email, Anda kasih mereka free content. Misalnya, misalnya, saya gak tahu di insurance, kayaknya kan kita bisa bantu kalkulasi premi gitu kan. Nah, jadi, mereka kan gak butuh komitmen. Cuma butuh kasih nama, email, nomor telepon, umur, terus Anda buat kalkulasi premi buat mereka free gitu. Nah, begitu mereka lihat, kalau mereka mau tanya, mereka boleh tanya. jadi Anda pelan-pelan bangun dari cold, dari warm, begitu Anda sudah edukasi, mereka udah ngerti, baru Anda closing. Jadi, jangan langsung closing di ikan. Jadi, saran saya untuk tadi, yang di insurance adalah, fokus ke edukasi itu di awal. Nanti pelan-pelan bangun follow-nya. Closing di belakang. Oke, terima kasih Pak Albert untuk jawabannya. Kemudian, dari Kak Nehemia Kusbin, mengenai targeting, rata-rata ini pertanyaan mengenai targeting sih Pak, kalau yang saya bahas jelas nih. Selamat sore, Ko. Saya jualan produk yang masih perlu di edukasi, udah sweet test, nemuin winning campaign, video views, dan baru coba di targeting CA, video views-nya 95%. Nah, biasanya terjadi closing itu saat di retargeting berapa kali ya, terutama untuk teknis pengulangan atau retargeting Facebook Ads itu masih bingung. Apakah kita diamin aja iklannya sehingga Facebook akan mengulangi iklan tersebut secara otomatis, atau kita harus start iklan yang sama dari awal setiap saat kita retargeting. Masih bingung mekanisme Facebook Ads dan masih belum begitu memahami algoritma dari Facebook Ads tersebut. Oke, jadi berarti kan Anda ada dua iklan ya, satu iklan utama, satu iklan retargeting. Nah, jadi iklan retargeting ini boleh satu iklan aja dibiarin aktif terus aja, tapi budgetnya nggak usah gede, kan retargeting audiensnya kan jauh lebih kecil ya. Jadi budgetnya ya mungkin 50 ribu per hari atau ya tergantung audiens Anda seberapa gede, custom audiens Anda seberapa gede. Jadi 50 ribu per hari itu lah biarin jalan aja. Mungkin ada orang yang perlu lihat iklannya sampai 4-5 kali baru dia comfort. Nah, tapi tentu saja itu cara yang paling simpel ya atau cara yang paling malas gitu karena putih malas ya. Kalau misalnya Anda mau lebih rajin, Anda bisa buat beberapa konten retargeting. Nah, misalnya Anda bisa retargeting menjelaskan lagi lebih detail kenapa Anda harus join sekarang misalnya kan. Kenapa Anda harus beli sekarang misalnya. Nah, selain itu Anda bisa juga iklan testimonial. Jadi, kalau Anda punya testimoni pengguna produk, Anda bisa iklankan nih testimoni, video testimoni itu. Testimoni C A, testimoni C B, testimoni C C. Nah, benar-benar Anda sudah punya 4 iklan retargeting kan? Konten, perjelasan. Testimoni A, testimoni B, testimoni C. Oke? Jadi, ini aja udah punya 4. Jadi, orang yang melihat iklan retargeting Anda, mereka juga gak bosan. Dan mungkin dengan banyaknya konten retargeting, mereka jadi, oh, ternyata banyak testimoni ya. Oke deh, saya join. Atau saya beli deh. Jadi, lebih baik kalau misalnya tidak malas buat beberapa konten retargeting supaya kita bisa lihat juga mana yang efektif ya Pak Albert. Iya. Oke. Terima kasih Pak Albert. Mungkin ini satu pertanyaan lagi dari, yang saya pilih dari Box Q&A. Dari Kak Yahya Ambarita, saya baru bikin jasa layanan manajemen media sosial dan branding. Saya sudah bikin website dan launching Facebook dan Instagram. Sudah dapat satu klien dari website. Gimana cara targetingnya agar untuk pelanggan saya di Instagram Ads apakah akan 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 berjalan jika bikin lokasinya di Indonesia dengan proyeksi budget masih kecil Rp30.000 per hari. Tadi dia bisnisnya apa? Layanan manajemen media sosial dan branding. Kayak agensi. Oh, agensi gitu. Beri pertanyaannya tadi. Boleh dianggung. Jadi, oh, apakah akan berhasil apabila, bagaimana cara targeting untuk pelanggan di Instagram melalui Instagram Ads apakah akan berhasil jika dibikin lokasinya di Indonesia saja dengan proyeksi budget hanya Rp30.000 per hari. Oh. Jadi, baru mulai. Seperti ini, Pak. Oke, berarti berarti tadi siang saya tangkap dari pertanyaannya adalah kalau misalnya boleh nggak pilih targeting location Indonesia gitu ya. Iya, nggak spesifik seperti yang tadi. Ya, I think sih maksudnya seperti itu. Jadi, kan tadi di iklan bisa pilih ya. I think dengan budget Rp30.000 per hari dan terus Anda pilih seluruh lokasi Indonesia itu terlalu luas sih menurut saya. Kecuali saya nggak tahu interest yang Anda pilih itu apa. Kalau misalnya interest yang Anda pilih itu memang sangat-sangat sudah sangat targeted, sudah sangat bagus, maka boleh pilih seluruh Indonesia. Tapi, tentu saja juga perlu dilihat dari potensi reach-nya. Jadi, maksud saya gini, Anda boleh coba testing, mungkin nggak usah pilih seluruh Indonesia dulu. Pilih aja dulu kota-kota besar, misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, di mana mereka sudah pasti, sudah lebih mengerti tentang kegunaan social media. Karena kan mereka perlu mengerti kegunaan social media dulu baru mau membeli jasa Anda. Lalu dia, ya kan, kira-kira seperti itu. Jadi, coba target kota-kota yang sudah punya pemahaman ini dulu, yaitu kota-kota besar. Nah, mungkin itu bisa lebih tertarget sih, dibandingkan Anda langsung target seluruh Indonesia. Jadi, sekali lagi, ini bukan jawaban yang pasti benar, karena banyak faktor tergantung nanti misalnya, yang tadi saya bilang, apakah Anda sudah pilih interest yang sudah tertarget belum? Kalau memang interest Anda itu sudah bagus banget, maka lokasi pilih seluruh Indonesia juga nggak masalah sih sebenarnya. Jadi, untuk pemula lebih baik kita menargetkan bagi orang-orang yang sudah, mungkin sudah me-lag mengenai Instagram dan sudah mengenal mengenai Instagram, Facebook. Oke, terima kasih Palbet untuk jawabannya. Mungkin dari Palbet mau pilih satu pertanyaan mungkin dari Q&A supaya... Oke, ini banyak banget ya? Iya, banyak banget. Pertama terus. Oke, saya coba randomnya. Iya, boleh. Oke, oke. kalau belum punya website hanya fanpage sama Instagram bisa promoin, bisa ya. Jadi teman-teman walaupun belum punya website itu bisa jualan. Oke, tidak harus tunggu punya website. Tapi tentu saya, kalau misalnya naik ke saya, apa perlu website nggak? Kalau bisa, sih suggestion saya bangun website mulai sekarang. Oke, karena ibaratnya gini. Ibaratnya kalau kalau punya website itu Anda bangun online presence Anda, Anda bangun awareness, bangun branding Anda dengan bagus. Salah satu resiko kalau misalnya kita terlalu bergantung sama social media adalah berarti kan ini ceritanya Anda cuma punya Instagram account kan? Nah, takutnya suatu hari tiba-tiba entah alasan apapun account Anda itu ditutup sama Instagram. Jadi mendadak semua customers Anda itu bingung mau cari Anda di mana kan? Karena akun Anda hilang nih. Anda nggak punya presence apa-apa lagi. Tapi kalau misalnya Anda punya website, nah website itu nggak bisa dikontrol dong sama Instagram, sama Facebook. Ya kan? Nah, jadi Anda punya Instagram. Anda juga selama ini sudah membiasakan customer untuk mengunjungi website Anda. Nah, jadi ketika siapa tahu akun Instagram ini hilang. Oke, nah mereka masih bisa mencari Anda di website. Nah, itulah kenapa menurut saya website penting. Ini saya jawab berapa lagi? Satu kali lagi deh Pak. Soalnya banyak banget saya nggak tegel Pak. Banyak banget. Ya, atau saya pilih lima lagi deh. Boleh, kalau misalnya Pak Albert mau jawab itu boleh banget Pak Albert. Oke deh, saya pilih sepuluh lagi deh ya. Wah, baik banget nih Pak Albert mau jawab puluh. Gak jangan seru nih, mungkin jawab, mungkin seru. Oke, oke Pak. Oke, saya pilih sepuluh ya. Kasih saya waktu beberapa detik untuk sortir. Hmm, oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan bagaimana sih cara jual di Amerika seperti yang saya lakukan itu. Jadi, ada satu metode bisnis namanya print on demand. Mungkin saya aktifkan kapan tulis saya ya. Ini mungkin kebiasaan dari guru nih, saya suka jelasin sampai nulis. Iya. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Jadi caranya Anda iklan, nanti Anda akan taruh desainnya, nanti Anda buat desain Albert, jadi Anda punya website URL Anda sendiri. Nah, nanti saya iklankan ini, jadi ketika orang klik, masuk dan desain saya, mereka beli, nah yang ngurus cetak itu T-Spring, customer service juga T-Spring, pengiriman sampai ke alamat customer juga T-Spring. Baru nanti T-Spring, baru nanti T-Spring kirimkan profit kita ke rekening kita, apakah T-Spring dan sebagainya. Nah, ada di Indonesia juga ada T-Spring, ada T-Spring, ada T-Spring, ada T-Spring branding juga. Bagaimana cara bayar iklan? Cara bayar iklan itu bisa pakai manual transfer, bisa pakai kartu kredit, bisa pakai kartu debit. Bagaimana cara bayar iklan? Ini adanya, kalau misalnya profit dari barang saya 20%, apakah masuk hitungan untuk beriklan? Maksudnya apakah masih bisa profit? Kembali lagi ke yang tadi saya jelasin, Anda perlu mikirin long term value dari customer. Jadi mungkin walaupun margin Anda itu mungkin ya cuma misalnya 20 ribu, 30 ribu rupiah. Nah, tapi kalau Anda mikirin dia dalam sebulan bisa beli berapa kali, dalam sebulan bisa beli berapa kali, misalnya dalam setahun dia bisa beli 20 kali, misalnya contoh beli 2. Berarti kan benda-benda profitnya itu bukan 20 ribu, tapi 20 ribu kali 20 kali, jadi 400 ribu per customer. Jadi misalnya Anda awal contoh ya, misalnya Anda keluarin nih iklan 100 ribu untuk dapat satu customer misalnya. Dan dia cuma beli, pembelian pertama, dia cuma beli margin Anda itu cuma dapat 20 ribu. Berarti rugi dong, rugi 80 ribu kan. Tapi kalau misalnya dia jadi customer lifetime, dia beli yang kedua, margin 20 ribu. Nah, berikutnya kan dia beli sampai ke pembelian kedua puluh, itu Anda kan nggak perlu iklan lagi kan. Anda iklan cuma sekali, 100 ribu, tapi dia beli bisa sampai 20 kali. Total 400 ribu. Berarti sebenarnya secara keseluruhan Anda sudah profit 300 ribu. Jadi ketika Anda menjalankan iklan, Anda juga perlu mikirin tentang lifetime value-nya customers. Lifetime value customers. Jadi nggak cuma mikirin dia beli satu kali, tapi bisa jadi dia beli beberapa kali. Oke, kalau misalnya saya ditanya, berapa sih margin yang disarankan untuk bisa berikan di Facebook? Nah, saya sih sarankan kalau bisa ya, kalau bisnis Anda memungkinkan minimal marginnya adalah 100 ribu. Oke, minimal marginnya ada 100 ribu supaya bisa lebih, ya lebih punya ruang berat lah ya untuk berikan di Facebook. Tapi kalau misalnya marginnya kecil, ya coba terapkan konsep ini yang tadi saya bilang, lifetime customers. Nah, kalau misalnya mau iklan produk sembako, itu kan berarti barang sehari-hari ya. Nah, umum banget targetnya gimana? Itu bisa targeting lokal sih. Saya nggak tahu sembako-nya bisa dikirim ke kota lain nggak? Kalau bisa ya targeting ke kota yang bisa Anda kirim. Tapi ada satu tips, ini juga mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman sekaligus. Kalau misalnya kita ke facebook.com, ads, library. Ini ya, facebook.com, ads, library. Itu saya bisa lihat contoh-contoh iklan orang lain. Misalnya, Indomaret deh. Indomaret itu kan juga jual barang-barang keburan sehari-hari ya. Itu kira-kira konten iklan mereka seperti apa sih? Nah, ini kita bisa dapat inspirasi nih. Oke, nah dia secara jualnya juga dia pakai packing gitu. Dapatkan promo. Jadi, dia bukan iklan produk, tapi dia lebih ke iklan promo. Dapatkan promo super hemat. Ya kan? Dapatkan promo super hemat. Terus dia testing nih. Dia testing ini pakai makanan. Ini pakai produk personal care. Terus dia pakai foto baby. Oke, karena promonya sama kan? Promo super hemat. Promo super hemat. Promo super hemat. Oke, jadi dari sini Anda bisa dapat idea nih. Kalau Anda yang jualan sembako, coba cari apakah ada brand-brand yang serupa. Nah, Anda bisa pelajari nih iklan mereka itu kira-kira seperti apa. Bagaimana mendapatkan report campaign? Jadi, kalau Anda sudah jualan iklan, mau lihat reportnya itu, Anda ke Facebook Ads Manager ya. Facebook slash Ads Manager. Nah, nanti kalau misalnya Anda sudah jualan iklan, nanti otomatis ini muncul nih. Oke. Kalau masih belum pernah jualan iklan, nanti ini kan kosong. Kalau sudah pernah, ini akan muncul. Oke, Anda bisa lihat. Ini banyak banget sih matrixnya. Yang nggak mungkin saya jelasin satu per satu. Tapi, saya cuma tunjukkan kira-kira. Nah, ini Anda bisa lihat. Ada berapa orang yang sudah dijangkau. Oke. Coba kita lihat engagement-nya. Ada berapa orang yang save iklan Anda, berapa orang yang comment, oke. Berapa orang yang klik. Nah, itu bisa kelihatan sudah spending. Sudah spending berapa. Misalnya ya. Spending berapa bisa lihat dari amount spend. Oke, sudah spending berapa. Ini semuanya datanya ada nih. Oke. Sudah berapa ya? Masih 6 lah ya. Oke. Mungkin lebih jam 4 kali, Pak. Karena kita abis ini ada quiz kan untuk mereka juga. Oh, iya ada quiz ya. Oke deh. Berarti 10 menit lagi ya. Iya, 10 menit lagi. Nggak apa-apa, Pak Albert. Nggak apa-apa. Karena banyak banget. Jadi apa-apa. Iya. Bisa di sini. Nah, gimana strategi jualan ke call market? Oke, strategi jualan ke call market. Di Facebook. Sedangkan orang kan belum tentu beli ya kalau belum percaya. Nah, ini juga yang tadi saya sudah jelasin contoh dan menggunakan contoh insurance tadi. Nah, ini saya mau jelasin lebih detail karena saya rasa pertanyaan ini juga bisa membantu semua orang yang ada di webinar hari ini. Jadi, market ada call, ada warm, ada hot daya, kita bilang ya. Nah, jadi call itu adalah orang yang masih belum mengenal Anda. Nah, jadi iklan Anda di sini, itu kontennya, misalnya ini kita ambil contoh insurance lagi deh. Ini kontennya edukasi. Oke, jadi ini kita namakan iklan edukasi. Jadi, Anda jangan jualan dulu. Anda harus bangun trust. Bangun branding Anda bahwa Anda memang orang yang paham dengan asuransi. Asuransi gitu kan. Jadi, ini contohnya memberikan pemahaman. Anda jelaskan pentingnya asuransi. Tidak ada jualan, tidak ada apa-apa. Kalau Anda pernah lihat ada iklan dari Thailand kan, itu kan banyak cerita-cerita singkat yang inspiratif. Ada ya, seperti itu. Nah, itu kalau Anda perhatikan itu kan insurance company yang iklan itu. Jadi, itu mereka lagi jalanin iklan ke call market. Mereka lagi bangun awareness. Walaupun mereka kontennya bukan pentingnya asuransi, tapi mereka lebih main ke branding, brand awareness. Oke. Nah, jadi di contoh kita, misalnya kita kasih konten gratis nih, pentingnya asuransi. Kenapa asuransi dibutuhkan? Kenapa bisa memproteksi resiko dan sebagainya? Baru, setelah mereka lihat iklan ini, oke, nah orang-orang yang sudah melihat iklan ini, kita bisa minta Facebook buat ini. Facebook, tolong kumpulin orang-orang yang sudah pernah melihat iklan edukasi ini. Nah, itulah serunya di Facebook. Kita bisa buat, namanya custom audience. Oke. Jadi, custom audience. Itu adalah orang-orang yang sudah pernah menonton video edukasi Anda. Jadi, kita asumsikan mereka sudah mulai paham dong. Ya kan? Berikutnya, kita akan iklan. Lead, dia namanya. Jadi, lead itu maksudnya kita mau kumpulin email mereka. Oke. Mau kumpulin email mereka, ataupun nomor WA mereka. Jadi, di sini kita mau, misalnya, sign up untuk hitung premi Anda. Gratis, misalnya. Jadi, kalau gratis kan orang mau kan? Yaudah, dia sudah paham nih. Dia sudah paham. Terus, dia ingin tahu nih, oke, kira-kira kalau untuk umur saya itu berapa ya? Perhitungan instansi itu seperti apa ya? Nah, mau nggak kami bantu Anda hitungkan? Kalau mau, silakan masukin nomor WA, misalnya. Jadi, Anda minta saja. Nama mereka, nama, nomor WA, email, ya kan? Dan juga umur mereka. Jadi, Anda bisa hitung. Sudah? Nah, berarti mereka kan sudah mulai nih. Oh, kira-kira seperti ini ya perhitungannya. Baru nanti Anda lanjut lagi dengan closing. Oke, closing ini ya, Anda boleh pakai cara iklan atau boleh langsung dengan pakai kontak ke WA mereka. Follow up, langsung call. Oke, jadi ini perjalanan cold, warm, dan hot. Jadi, apalagi produk-produk seperti insurance, itu butuh edukasi, maka jangan langsung di sini jualan. Oke, jangan ya, tapi edukasi dulu. Nah, biasanya kalau saya sudah jelasin di sini, sampai di sini, itu ada yang nanya nih. Kalau produk saya itu fashion, apa perlu edukasi nggak atau langsung jualan? Langsung jualan aja ya. Kalau misalnya produknya itu gampang dimengerti, tidak perlu ribet-ribet edukasi, langsung aja jualan dari awal. Oke. Saya coba cari pertanyaan yang bisa mewakili banyak orang. Oke, Pak. Mungkin mengenai seberapa rutin kita harus pasang iklan atau bagaimana cara kita membaca data mungkin, Pak. Hasil. Misalnya, Nah, ini supaya teman-teman punya gambaran iklan itu kaya-kaya seperti apa. Nah, misalnya hari pertama nih. Hari pertama bisa 20 ribu. Hari ini ada sales nggak? Misalnya ada kan? Ada sales. Oke, misalnya profitnya sekian. misalnya 50 ribu deh ke sales. Nah, jenis salesnya. Ini kan untung ya. Nah, maka berikutnya hari kedua. Ini kan day one ya. Day one Anda iklan. Ini untung. 20 ribu, untung 50 ribu. Berarti kan positif. Oke, maka hari berikutnya Anda boleh ya mau naikkan bajet boleh. Oke, atau mau tunggu mau tetap 20 ribu dulu juga boleh. Oke. Nah, naikkan misalnya jadi 50 ribu. Nah, kalau misalnya hari berikutnya salesnya juga ikut naik. Contoh ya. Nah, maka hari ketiga boleh naik lagi. Oke. Mau jadi 75 ribu atau 100 ribu juga boleh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Simple ya. Sampai kapan? Sampai, misalnya kita udah naikin sampai katakanlah. Dekat 20. Kita udah naikin sampai per hari 500 ribu. Oke. Tapi salesnya nggak ikut naik. Nah, maka oke, kita stop dulu sampai di sini. Maksudnya bukan stop. Maksudnya kita maintain budgetnya per hari ini dulu. Oke, jangan-jangan naikin terus. Oke. Nah, kalau misalnya nanti kita lihat beberapa hari lagi. Kalau misalnya masih bagus, masih naik lagi, baru kita naikin lagi. Jadi kita tiap hari pantau nih salesnya. Ada ikut naik nggak? Begitu kita naikin budget. Nah, bisa jadi, oke, bisa jadi hari pertama itu nggak ada sales. Oke, nggak ada sales. Nol. Oke, hari kedua nggak ada sales. Padahal udah iklan ya. Sama, nggak ada sales. Hari ketiga juga nggak ada sales. Nah, ini saya tanya teman-teman nih. Biasa kalau tak seperti ini, kita udah iklan 4 hari, nggak ada sales. Apa yang teman-teman lakukan? Coba ketik di chat. Coba ketik di chat. Kalau udah iklan 4 hari, nggak ada sales. Apa yang teman-teman lakukan? Sama baca channel. Ya, evaluasi revisi iklan ganti kota yang benar ya. Nah, jadi kita walaupun nggak dapat sales, ingat, tujuan iklan itu ada dua. Jadi, ini masanya juga dari awal harus tahu dulu ya. Tujuan iklan ada dua. Pertama, mendapatkan sales. Tentu saja ya. Yang kedua, kalau kita nggak dapat sales, kita mendapatkan data. Nah, dengan adanya data ini, kan nanti di Facebook Ads Manager kan bisa lihat ada berapa orang yang klik, ada berapa orang yang nonton, ada berapa orang yang engage. Nah, misalnya nih, oke, misalnya. Perjalanan orang kan begini ya, dari iklan, terus katakanlah dia kontak ke WA. ya kan, kontak WA. Baru kemudian beli. Beli. Oke. Nah, kalau misalnya di sini, di iklan, itu ada 100 orang yang melihat iklan kita. Oke. Terus yang kontak itu ada 10 orang. Yang beli, 0. Oke. Nah, Anda perlu cek nih, berarti kemungkinan besar, problemnya itu di WA, yaitu closing Anda itu masih perlu diperbaiki. Oke. Karena dari iklan sampai ke WA itu ada 10% yang termasuk tinggi ya, by the way. Ini termasuk tinggi. Berarti setelah kontak WA, kenapa nggak ada yang beli? Mungkin ini Anda harus cek. Apakah mungkin karena masalah harga. atau mungkin karena mereka belum yakin. Jadi Anda harus tunjukin testimonial misalnya. Oke. Atau mungkin Anda bisa berikan free on care atau apapun itu. Nah. Anda perlu cek di sini. Nah. Bisa jadi problemnya ini. Dari 100 orang yang melihat iklan, tidak ada satupun yang ngeklik sampai ke WA. Artinya apa? Berarti problemnya di iklan. Oke. Mungkin konten iklan Anda kurang menarik. Konten iklan yang belum diperbaiki. Atau mungkin targeting Anda masih kurang tepat. Oke. Jadi dari data ini, walaupun kita iklan belum ada sales, tapi kita jadi dapat data kan. Oh. Dari baca report kita tahu nih. Padahal iklan saya sudah ada 100 orang ya. Atau sudah menjangkau 1000 orang ya. Kenapa tidak ada satupun yang kontak ke WA? Nah. Berarti kita tahu masalahnya adalah di iklannya. Yaitu coba Anda ganti lagi dengan konten iklan yang lebih kreatif misalnya. coba Anda pastikan targeting-nya tertarget. Misalnya Anda yang selama ini target ke 10 Indonesia, mungkin boleh coba, oke deh kalau gitu aku coba kecilin dulu target 5 kota besar dulu deh. Atau saya coba fokus target ke kota saya sendiri dulu deh. Nah. Itu yang nanti Anda patah katik misalnya. Oke. Ya. Semoga pertanyaan ini membantu ya. Karena saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan yang tanya tentang budgeting, tentang mau testing berapa hari, terus gimana kalau sudah testing tidak ada hasil, apa yang bisa kita lakukan. Oke. Oke lintang saya rasa itu udah jam 4. Iya Pak. Mohon maaf ya Pak. Jadi kepotong sesuai Q&A-nya dan teman-teman. Gak apa-apa. Mohon maaf ya teman-teman bagi pertanyaan yang belum sempat kejawab. Mohon maaf banget teman-teman di webinar kali ini belum sempat kejawab. Tapi semoga apa yang Q&A yang sebelumnya sudah menjawab ya. Sudah sedikit mungkin ada yang nyangkut gitu sama pertanyaan teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah hadir pada hari ini terima kasih banget untuk menyempatkan sudah menyempatkan waktunya sudah hadir. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih Pak Albert untuk waktunya mengisi webinar ini. Terima kasih. Ya terima kasih. Bagi teman-teman yang mau tahu kelanjutannya mengenai webinar Dewa Talks kalian bisa mengikuti kami di official website kita di DewaTalk.com di Youtube kita sesuai di Youtube kita youtube.com slash DewaWeb disitu kita juga memposting banyak tutorial dan tips-tips untuk mengamalkan bisnis, social media kemudian follow Instagram kita di at DewaTalks Official untuk mengetahui jadwal jadwal terbaru webinar kita selanjutnya dan Instagram mungkin kalian juga mudah melihatnya di DewaTalks.com kalian juga bisa lihat tayangan-tayangan webinar yang sudah pernah dilakukan sebelumnya kemudian jika kalian tertarik untuk mengikuti komunitas dari DewaTalks kalian bisa scan QR di slide ini boleh jika kalian mau mengikuti komunitas kami kalian bisa banget di WhatsApp baru kami di sana kalian juga akan mendapatkan informasi-informasi lebih dahulu mungkin ya mengenai apa yang akan kita lakukan selanjutnya teman-teman QR Code-nya nah bagi mungkin mau menghubungi Pak Albert Pak Albert lebih lanjut mungkin Pak Albert boleh kasih tahu website atau link-in yang bisa dihubungi oleh teman-teman agar teman-teman bisa misalkan mau dilanjut mengenai Ads Mastery mungkin boleh saya ketik di chat ya boleh nah teman-teman bagi yang penasaran mengenai Ads Mastery boleh langsung kontak ke sebentar ya support at marketist.id bagi yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai kelas Albert tadi yang sudah saya umumkan nanti saya sebutin dari kupon code DewaTalks kalian juga bisa mendapatkan potongan harga dari 1,4 jadi 900 ribuan aja dengan menggunakan code coupon DewaTalks kelas Pak Albert ya teman-teman oke mungkin itu untuk webinar hari ini sekian terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir mohon maaf lagi apabila ada salah kata selama webinar ini sampai jumpa di webinar selanjutnya ya teman-teman terima kasih Pak Albert terima kasih Pak Edi ya sama-sama thank you thank you semuanya semuanya yang sudah hadir cari hosting yang aman DewaWeb